. Gunung Awan Merah, terletak di sebelah timur Kabupaten Nandan. Awan merah akan muncul di langit pada malam hari terlepas dari apakah cuaca cerah atau hujan, sehingga disebut Gunung Awan Merah. Pegunungan ini berbahaya, mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Itu tidak bisa ditembus. Oleh karena itu, terdapat lebih dari 30 geng dengan berbagai ukuran. Di antara mereka, ada empat yang paling kuat, dan semuanya terdaftar dalam 10 geng teratas. Yang keempat adalah, Benteng Serigala Api, yang keenam adalah, Geng Kekuatan Besi, yang kesembilan adalah, Aula Penyuraksasa, dan yang kedua adalah, Geng Taring Harimau. Masing-masing geng besar memiliki gengnya sendiri, dan mereka semua adalah bagian dari 10 geng teratas. Di bawah batasan satu sama lain, mereka hidup damai. Geng-geng kecil lainnya juga bergantung pada salah satu geng. Meski ada konflik, namun tidak pernah ada konflik besar. Ada lebih dari 10 kota di sekitar, pegunungan awan merah, dan desa-desa yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ketika geng-geng ini membutuhkan uang dan makanan, mereka akan menyerang kota-kota dan desa-desa, menyebabkan kekacauan dan kebencian terdengar di mana-mana. Meskipun pemerintah telah mengirimkan pasukan untuk memusnahkan mereka, mereka terpengaruh oleh medan dan tidak dapat memasuki gunung. Setiap saat, banyak tentara yang terbunuh atau terluka. Lama-lama pemerintah menjadi terlalu malas untuk melakukan apapun dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Lihat, ini adalah gunung awan merah. Geng kekuatan besi, ada di sisi kiri pegunungan. Ayah mertua tidak mengizinkanmu datang ke sini sebelumnya, tapi sekarang kamu bisa melihat-lihat dengan baik. Chen Tili sangat senang saat ini dan mulai memberitahu semua orang. Di sisi kiri, ada geng kekuatan besi, benteng serigala api, dan aula penyu raksasa. Di sisi kanan, hanya ada, geng Taring Harimau. Di antara sepuluh geng teratas, ada empat di sini. Bisa dibayangkan betapa istimewanya pegunungan ini. Paman kelima, ku dengar saat itu, bibi kelima memimpin tentara kesini untuk membasmi geng-geng itu. Begitulah cara kalian mengenal satu sama lain. Luo Yunfei bertanya apa yang mereka kenakan. Haha, itu benar, saat itu, geng kekuatan besi, hanyalah sebuah geng kecil. Bibi kelimamu memimpin tentara kesini untuk memusnahkan, geng Taring Harimau. Kemudian, dia terluka, dan kebetulan aku bertemu dengannya. Aku menyelamatkannya. Bibi kelimamu melihat bahwa aku adalah orang yang jujur dan baik hati, jadi dia menikahiku meskipun ayahnya keberatan. Baru setelah Tonger lahir, ayah mertuaku perlahan-lahan menerimaku. Namun, dia dengan tegas melarangku membunuh siapapun saat merampok. Aku juga menuruti perintahnya dan tidak berani membunuh siapapun. Setelah sekian lama, reputasi, geng kekuatan besi, atas disiplin yang ketat dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah semakin menyebar. Semakin banyak saudara datang bergabung dengan kami. Lambat laun, kekuatan, geng kekuatan besi, berkembang selangkah demi selangkah. Dan mencapai skala saat ini. Benar saja, suasana hati Chen Tili sedang bagus. Ia menjelaskan sebab dan akibat kejadian tersebut. Ah, aku tidak menyangka akan ada pengalaman emosional yang begitu menyentuh. Paman kelima, kamu sangat pintar. Kapan kamu akan mengajari kami? Petik 2 Luo Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. Bocah bau, kamu tidak perlu mempelajari ini. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Saat Chen Tili berbicara, dia terus bergerak maju. Luo Yunfei, sebaliknya, mengangguk seolah dia memahami sesuatu. Setelah dua kilometer berikutnya, mereka akhirnya melihat sebuah gedung tinggi di depan mereka. Itu seperti sebuah kota, dan tidak ada hubungannya dengan geng. Menara kota itu tingginya sekitar 10 sang dan panjang 50 sang. Ada sebuah sungai di depan gerbang kota yang mengelilingi menara kota. Itu adalah tempat yang bagus untuk memblokir serangan musuh. Saat ini, anggota geng di menara kota sudah memperhatikan mereka dan mulai berteriak, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Tili. Chen Tili menyebut namanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Itu pemimpin geng. Pemimpin geng sudah kembali. Cepat pergi dan beritahu wakil pemimpin geng Feng. Seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang kapten buru-buru memerintahkan ketika dia melihat pemimpin geng itu kembali. Dia kemudian memimpin saudara-saudara lainnya menuruni menara kota untuk menyambut pemimpin geng tersebut. Gerbang kota perlahan terbuka. Chen Tili memimpin kelompok itu dan tujuh atau delapan saudara menyambut mereka. Pemimpinnya adalah kapten parubaya. Kapten Jiangdecai dari pasukan kelima belas menyapa pemimpin geng. Selamat datang kembali ke pemimpin geng. Kapten parubaya itu berkata dengan hormat. Tujuh atau delapan orang di belakangnya juga menyambutnya dengan hormat. Decai, bagaimana kabarmu? Apakah Firewolf Bastion menyerang lagi? Chen Tili bertanya dengan serius. Dia tidak ingin mendengar kabar buruk lagi. Pemimpin geng, Firewolf Bastion tidak datang untuk mengganggu kita akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kenapa. Jiangdecai menggelengkan kepalanya dan tidak tahu kenapa. Tidak peduli apa alasannya, ada baiknya mereka tidak datang. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita masuk ke dalam geng. Chen Tili menghela nafas lega dan berkata ke sisi lain. Ya, pemimpin geng. Setelah beberapa langkah, suara gemuruh terdengar lagi. Hahaha, kakak, kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpinnya memiliki janggut lebat, alis tebal, mata besar, dan wajah kecoklatan. Dia tertawa keras. Kakak kedua, suaramu masih sangat berisik. Aku bisa mendengarmu dari jarak 10 mil. Chen Tili memarahi sambil tersenyum. Hei hei, bukannya kakak tidak tahu. Aku hanya sudah terbiasa. Hei, kedua keponakanku ada di sini. Oh, keponakanku juga ada di sini. Datang dan biarkan paman memelukmu. Kamu sudah lama tidak datang menemui paman. Apakah kamu merindukan paman? Saat dia berbicara, dia pergi untuk memeluk Chen Siu-Siu. Chen Siu-Siu melihat ini dan segera lari. Paman Feng, janggutmu terlalu berduri. Siu-Siu tidak akan membiarkanmu memeluknya kecuali kamu memotongnya. Hei, itu tidak bisa. Paman telah memelihara janggutnya selama bertahun-tahun. Itu sangat berharga. Aku tidak bisa memotongnya. Pria besar itu dengan cepat menolak. Haha, kakak kedua, hati-hati. Jangan biarkan Siu-Siu memotongnya lagi. Chen Tili juga bercanda. Pria besar itu mendengar ini dan dengan cepat menarik janggutnya di tangannya. Dia tidak berani melepaskannya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana janggut panjangnya yang berharga dipotong oleh Chen Siu-Siu ketika dia sedang tidur empat tahun lalu, dia merasakan sakit di hatinya. Oh iya, kakak, siapa orang-orang ini? Pria besar itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berhenti memikirkannya. Luo Ping dan yang lainnya telah mengikuti di belakang Chen Tili sejak mereka memasuki klan kekuatan besi. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Ayo pergi ke aula persaudaraan dulu dan bicarakan secara detail. Ayo pergi. Rombongan berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, banyak saudara sudah berkumpul di aula persaudaraan. Keempat tetua, delapan pelindung, dan enam belas kapten semuanya ada di sini. Ketika Chen Tili dan yang lainnya memasuki aula, saudara-saudaranya berteriak, Selamat datang kembali di geng, pemimpin geng. Chen Tili melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Lalu dia memimpin Luo Ping dan yang lainnya masuk. Ada pilar besi bundar di setiap sisi aula. Ada bait di pilar. Bait pertama berbunyi, pahlawan yang ditempa dari besi dan perunggu adalah semangat yang gigih. Bait kedua berbunyi, pahlawan dengan kekuatan mencabut gunung dan sungai memiliki hati yang setia. Saat mereka berjalan lebih jauh, mereka melihat sebuah pelakat di kursi utama di aula belakang. Pelakat itu berbunyi, pahlawan dengan semangat yang kuat. Chen Tili berjalan ke depan kursi dan berhenti. Dia tidak duduk. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada semua orang, Saudara-saudara, karena serangan benteng serigala api, banyak saudara kita yang mati. Kali ini, saya kembali dengan beberapa pembantu. Saya berharap mereka dapat membalaskan dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal. Semuanya, tolong bertepuk tangan dan sambut mereka. Saat dia berbicara, dia memimpin dengan bertepuk tangan. Saudara-saudara lainnya juga mengikuti. Setelah mereka berhenti, wakil pemimpin geng Feng bertanya dengan tidak sabar, Pemimpin geng, segera perkenalkan kami pada talenta-talenta muda yang Anda bawa. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, mereka hanyalah sekelompok anak-anak. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini saudara Jin, teman saya. Selain kakak Jin, ini semua adalah keponakanku. Jangan meremehkan mereka karena mereka masih muda. Mereka semua adalah orang-orang yang berlatih pencaksilat. Yang terlemah bisa mengalahkan lima atau enam dari Anda. Yang tertua ini bernama Luo Yunjue. Dia baru berusia 20 tahun dan sudah menjadi master bela diri tahap akhir. Dia telah mengembangkan kekuatan batinnya sejak lama dan dapat menggunakan kinggong seperti burung layang-layang yang menembus awan. Membunuh musuh secara diam-diam. Apa? Dia sudah menjadi master bela diri tahap akhir pada usia 20. Wow, itu terlalu kuat. Saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ini bahkan jika saya berkultivasi seumur hidup. Aku ingin tahu apakah pahlawan muda menerima murid. Ketika orang-orang di aula mendengar tentang kekuatan Luo Yunjue, mereka segera mulai berdiskusi. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Tidak hanya bakat budidaya mereka yang tidak tinggi, mereka juga tidak memiliki sumber daya untuk mengolahnya. Itu sebabnya mereka bergabung dengan geng tersebut. Kekuatan rata-rata mereka hanya pada level murid bela diri. Mereka yang bisa mencapai level martial warrior akan menjadi pemimpin tim. Mereka yang mencapai level martial warrior akan menjadi pelindung. Keempat tetua dan dua wakil pemimpin geng adalah master bela diri. Namun, dalam serangan sebelumnya, wakil pemimpin geng Zhou meninggal secara tragis. Sekarang, hanya satu yang tersisa. Ini adalah Zhao Jiangbo, seorang master bela diri puncak. Dia juga memiliki kekuatan internal yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah Zhao Jiangtau, seorang master bela diri tingkat menengah. Mereka adalah saudara. Chen Tili menunggu semua orang tenang sebelum memperkenalkan mereka lagi. Kemudian, dia menunjuk ke arah Luo Yun Tian dan dua orang lainnya dan berkata, ketiganya juga bersaudara. Yang tertua, Luo Yun Tian, adalah master bela diri tingkat menengah. Yang kedua, Luo Yun Yu, dan yang ketiga, Luo Yun Fei, keduanya berada di puncak. Prajurit bela diri. Akhirnya, dia menunjuk Luo Ping dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan mereka. Ini adalah Luo Ping, seorang prajurit bela diri puncak. Jangan memandang rendah dia karena levelnya yang rendah. Dia cukup kuat untuk membunuh seorang master bela diri puncak. Tidak mungkin, apa aku salah dengar? Seorang prajurit bela diri puncak membunuh seorang guru bela diri puncak. Pemimpin geng, kamu pasti bercanda. Bagaimana dia bisa membunuh dua orang yang dua tingkat lebih tinggi darinya? Haha, kalau tidak percaya, kamu bisa memverifikasinya sendiri setelah pertemuan. Jangan bicarakan itu sekarang. Chen Tili duduk dan berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya, kalian juga duduk. Duduk saja di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke beberapa kursi di dekatnya. Mereka tidak berdebat dan langsung duduk. Kemudian, Chen Tili mulai memperkenalkan anggota utama geng tersebut kepada Luo Ping dan yang lainnya. Kau sudah bertemu pria berjanggut panjang ini. Dia adalah wakil ketua geng, Feng Buku, yang dijuluki Feng Husi. Dia adalah master bela diri tahap akhir. Keempat orang ini adalah tetua geng. Chen Tili menunjuk keempat orang yang duduk di sebelah Feng Buku dan memperkenalkan mereka. Pertama-tama, seratus strategi, Chuxian, seorang master bela diri tahap awal. Dia adalah penasihat militer geng. Dia memberikan nasihat dan menyusun strategi untuk geng tersebut. Ketika ia masih muda, ia suka bersaing dengan orang lain dalam seni perang dan tidak pernah kalah. Orang-orang memberinya julukan, seratus strategi. Baru setelah dia bertemu seseorang, julukannya menjadi, seratus strategi. Pada titik ini, Chen Tili tiba-tiba tersenyum dan memandang Luo Ping dan yang lainnya. Dia bertanya, apakah kamu tahu siapa yang dia temui nanti? Mereka bingung dan tidak bisa memikirkan siapapun. Pikiran Luo Ping berkelebat dan dia memikirkan seseorang. Paman kelima, apa yang kamu bicarakan tentang paman keempat? Dia mencoba bertanya. Haha, anak Ping itu pintar. Itu memang paman keempatmu. Chen Tili tertawa. Apa, bertemu ayahku? Apa yang terjadi? Luo Yun Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, tetua bernama Chuxian terkejut. Dia segera berjalan ke arah Luo Yun Tian dan saudara perempuannya dan berkata, ternyata Anda adalah keturunan Perdana Menteri Luo Mingyu, Sang Bintang Licik. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Luo Mingyu bukan hanya penasihat putra mahkota, tapi juga Perdana Menteri. Karena dia memenangkan setiap pertempuran yang dia perintahkan, dia disebut Bintang Licik. Pena Tuacu, Anda menyanjung kami. Kami tidak layak menerima pujian Anda. Bagaimana kamu bertemu ayahku? 32. Sebenarnya aku kebetulan bertemu dengan ayahmu. Saat itu, kupikir aku sudah mengalami kemajuan dalam studiku, jadi aku berkeliling mencari sastra, militer, dan strategi militer. Meski ayahmu belum masuk ke dalam modalnya, ia sudah menorehkan sejumlah prestasi, namun ia tetap terus belajar di bawah asuhannya dan bepergian untuk bertemu teman-temannya. Suatu hari, kami bertemu secara kebetulan dan berbicara satu sama lain. Kami melakukan percakapan yang menyenangkan, jadi saya mengusulkan pertarungan sastra. Ayahmu langsung setuju. Pada akhirnya, saya kalah. Saya kalah sepenuh hati. Setelah itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Baru bertahun-tahun kemudian aku mendengar bahwa ayahmu telah menjadi perdana menteri dan dikenal sebagai bintang sastra. Setelah saya kalah, saya mengubah judul saya dari Stratagem Sempurna menjadi Stratagem Sempurna. Hahaha. Ingatan Cusian tentang pertemuan mereka masih segar. Dia masih dalam suasana hati yang baik ketika membicarakannya. Begitu, pasti suatu kehormatan bagi ayahku untuk bertemu denganmu, Pena Tuacu. Ini patut untuk diingat. Luo Yun Tian berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah, kamu bisa membicarakan masa lalu setelah pertemuan. Saya akan melanjutkan perkenalannya. Cusian mengangguk ke arah Luo Yun Tian dan yang lainnya dan kembali ke tempat duduknya. Luo Ping dan yang lainnya melihat ke arah Chen Tili lagi, menunggu dia memperkenalkan yang lain. Chen Tili menunjuk ke arah tetua kedua dari empat tetua dan berkata, Ini adalah dokter sekte tersebut, Zhang Jishi. Nama panggilannya adalah, Guijian Chou. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Bahkan hantu Wuchang pun akan khawatir, ketika mereka melihatnya. Seorang saudara dari sekte kami terluka di luar. Tidak peduli seberapa seriusnya, selama dia menemukan Penatua Zhang, nyawanya akan terselamatkan. Penatua Zhang berada pada tahap awal master bela diri. Tetua ketiga adalah ahli racun. Namanya Yin Sibai. Dia dikenal sebagai, Yama Jahat, di Jianghu. Dia pandai membuat semua jenis racun aneh. Saat dia menggunakannya, mustahil untuk melindunginya. Jika seseorang ceroboh, mereka akan kehilangan nyawanya. Dia juga berada pada tahap awal master bela diri. Elder terakhir adalah instruktur seni bela diri dari vaksikami. Namanya adalah Fan Zhentai. Karena wajahnya yang merah dan kemahirannya dalam bertarung dengan tombak besi, dia dikenal sebagai tombak besi berwajah merah. Dia bertanggung jawab dari pelatihan seni bela diri vaksikami. Biasanya, dia bekerja sama dengan Penatu Acu untuk berlatih formasi. Dia adalah master bela diri tingkat menengah. Selama perkenalan Chen Tilly, semua tetua juga berdiri satu per satu. Setelah keempat sesepuh menyelesaikan perkenalan mereka, Chen Tilly mendatangi delapan bersaudara yang duduk di seberangnya dan memperkenalkan mereka satu per satu. Kedelapan orang ini adalah pelindung sekte. Mereka biasanya bertanggung jawab atas stabilitas internal dan eksternal sekte dan menyelesaikan perselisihan. Nomor 1 Seperempat jam kemudian, Chen Tilly menyelesaikan perkenalannya. Kemudian, dia menoleh ke Luoping dan yang lainnya dan berkata, Geng kami masih memiliki enam belas kapten. Saya tidak akan memperkenalkan mereka satu per satu sekarang. Anda bisa mengetahuinya sendiri setelah pertemuan. Selanjutnya mari kita bahas Firewolf Bastion. Saya mendengar dari dekai bahwa Firewolf Bastion tidak datang untuk mengganggu kita akhir-akhir ini. Ya, kakak, kami juga mengirim saudara-saudara kami untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Feng Huzi merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Saat Chen Tilly sedang berpikir, Luo Yun Jue berbicara. Paman kelima, menurutku, ada dua alasan mengapa benteng serigala api tidak datang untuk mengganggu kita akhir-akhir ini. Pertama, ada masalah yang tidak kita ketahui di Firewolf Bastion, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita. Kedua, Firewolf Bastion mungkin merencanakan rencana besar untuk menangkap kita semua dalam satu gerakan. Sekarang, ketenangan sebelum badai. Sepupu Yun Zai benar, berdasarkan situasi sebelumnya, kemungkinan kedua lebih mungkin terjadi. Kita harus bersiap jika mereka tiba-tiba menyerang. Luo Ping setuju. Chen Tilly menganggup dan berkata, apa yang kalian katakan masuk akal. Kita harus bersiap. Saudaraku, dengarkan. Dengan syarat pertahanannya tetap sama, tingkatkan kewaspadaan. Penatua Chu dan Penatua Fang, diskusikan dan latih serangkaian formasi serangan superkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Elder Zhang, lakukan yang terbaik untuk meramu sebanyak mungkin obat penyembuhan jika terjadi keadaan darurat. Elder Yin, bawa beberapa saudara dan racun di area dalam jarak dua kilometer dari geng kita. Namun, pastikan untuk menandainya dengan benar untuk menghindari secara tidak sengaja melukai rakyat kita sendiri. Delapan penjaga dan enam belas kapten, selain bekerja sama dengan empat tetua, pastikan untuk berpatroli dan berjaga juga. Semuanya, lakukan tugasmu. Jangan membuat kesalahan apapun. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai aturan geng. Apakah kamu mendengarku? Pada akhirnya, Chen Tili bertanya dengan keras. Ya, saudara-saudara geng kekuatan besi yang hadir menjawab serempak. Baiklah, kalian semua pergi dan bersiap. Feng Huxi, tinggallah. Chen Tili menganggup puas dan meminta anggota geng itu pergi, hanya menyisakan Feng Huxi. Setelah saudara-saudaranya pergi, Chen Tili kemudian berkata kepada Luoping dan yang lainnya, Selanjutnya, kita harus memikirkan tentang distribusi tenaga ketika kita melawan Firewolf Bastion. Kita harus menekan mereka dengan keuntungan yang luar biasa. Kakak benar, kekuatan kelas atas Firewolf Bastion tidak sebaik kita. Sekarang kita memiliki begitu banyak pembantu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekan mereka. Feng Huxi berkata dengan percaya diri. Meski kekuatannya lumayan, dia tidak pandai menganalisis masalah. Namun, karena pria misterius berjubah hitam tingkat master bela diri telah muncul, kami tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada seniman bela diri dari tingkat lain. Oleh karena itu, kami harus konservatif dan tidak boleh gegabuh. Luo Yunjue adalah orang yang memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Dia sangat bijaksana. Sepupu Yunjue benar, kami memiliki sepuluh saudara laki-laki dan perempuan sekarang. Bersama dengan Paman Kelima, wakil pemimpin Geng Feng, dan empat tetua, kekuatan kami tidak lemah. Paman Kelima dapat memberitahu kita tentang kekuatan kelas atas dari Firewolf Bastion. Kami sedang memikirkan bagaimana mendistribusikan tenaga kerja. Bagaimana menurutmu? Zhao Jiangbo juga memberikan sarannya sendiri. Semua orang setuju dengan saran Zhao Jiangbo. Mereka juga ingin memahami kekuatan Firewolf Bastion. Chen Tili melihat bahwa semua orang setuju, jadi dia berkata, kepala benteng serigala api bernama Liang Yuekai. Dia memiliki temperamen buruk dan kejam seperti serigala. Selain itu, seni bela dirinya, cakar dewa serigala api, adalah terkenal di dunia bawah. Oleh karena itu, dia disebut serigala api. Benteng serigala api juga dibangun olehnya. Hanya dalam waktu 10 tahun, benteng itu telah berkembang hingga skalanya saat ini. Terlihat bahwa strateginya tinggi dan metodenya kejam. Kekuatan Firewolf hampir sama dengan milikku. Kami berdua berada di puncak level Marsial Grandmaster. Namun, cakar dewa serigala api miliknya memang layak mendapatkan reputasinya. Tidak hanya cepat, kejam, dan akurat, tetapi juga tidak dapat diprediksi. Bahkan jika aku bertarung dengannya, aku harus sangat berhati-hati. Chen Tili sangat yakin dengan kekuatan dan metode Firewolf. Sepertinya reputasi benteng serigala api sebagai peringkat keempat di antara 10 geng terhebat di daerah ini bukan hanya untuk pamer. Bukan saja kecepatan perkembangan mereka lebih cepat daripada geng kekuatan besi Paman kelima, kekuatan mereka juga telah melampaui kita. Menurutku Firewolf bukanlah orang baik, dia layak untuk diperhatikan. Luo Yunjue berkata dengan serius setelah mendengarkan perkenalan Firewolf. Ya, itu benar. Paman kelima, mari kita bicara tentang anggota lainnya. Kata Luo Yuntian. Benteng serigala api memiliki tiga tetua, sembilan pelindung, dan 24 kapten di bawah pimpinan. Kita hanya perlu fokus pada ketiga tetua. Anggota lainnya dapat ditangani oleh saudara-saudara di bawah. Ketiga tetua itu adalah Jibaikian, Raja Tipu Daya, Yu Geng Nian, Tangan Hantu, dan Leng King Hai, Cendikia Wan Dingin. Jibaikian adalah penasihat militer dari Firewolf Bastion. Dia pandai dalam hal licik, kejam, dan tidak bermoral. Namun, orang ini memang sangat cerdas dan mahir dalam seni perang. Dia seringkali bisa membalikkan keadaan dan membunuh orang-orang. Musuh ketika mereka akan gagal. Orang ini memiliki kekuatan master bela diri tingkat menengah. Gentili terdiam, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Feng Huzi dan bertanya, Kaka kedua, Konon Jibaikian tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada yang melihat wajah aslinya. Dia memakai topeng sepanjang hari, hanya memperlihatkan mata dan mulutnya. Saat dia berbicara, suaranya serak. Kamu belum pernah bertengkar dengannya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia. Kakak laki-laki, ketika aku bertarung melawan Jibaikian, itu adalah pertempuran yang kacau. Meskipun dia berada di wilayah kecil yang lebih rendah dariku, dia tenang dan tenang selama pertempuran. Dia memerintahkan dengan mudah dan membunuh tanpa mengedipkan mata. Matanya menatap tajam, dipenuhi dengan cahaya dingin haus darah yang bahkan mengejutkanku. Aku merasa dia tidak lebih lemah dari serigala api. Feng Huzi menjawab dengan serius. Sepertinya Jibaikian ini adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan dua lainnya? Luo Ping bertanya. Tangan hantu, Yu Geng Nian, adalah master bela diri tahap pemula. Dia bertanggung jawab atas segalanya di benteng serigala api. Baik itu uang, makanan, manusia, ternak, atau negosiasi diplomatik, dia mengatur segalanya dengan tertib. Dia sangat dihargai oleh serigala api. Orang ini juga pandai menyanjung orang lain. Dia sangat pandai membaca ekspresi orang. Dia berbicara bahasa manusia ketika dia melihat orang, dan berbicara bahasa manusia ketika dia melihat hantu. Seni bela diri Yu Geng Nian adalah tangan hantu dan langkah bayangan tangan hantu. Gerakan tubuhnya sangat baik dan tekniknya sangat kejam. Dia bisa menggali hati orang dalam sekejap mata dan memakannya hidup-hidup. Banyak saudara kita yang mati di tangannya. Jika aku melihatnya suatu hari nanti, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pada titik ini, kemarahan centili melonjak ke langit. Kaka, jangan khawatir. Kali ini, kita harus membunuh mereka dan menghancurkan benteng serigala api untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Feng Huzi juga berkata dengan marah. Centili menganggup dan berkata lagi, yang terakhir adalah cendikiawan berwajah dingin, Leng King Hai. Meskipun orang-orang memanggilnya seorang cendikiawan, dia tidak memiliki keanggunan seorang cendikiawan. Dia terlihat lemah. Dia biasanya bertanggung jawab atas pelatihan orang-orang di benteng. Dia tidak memihak dan tegas. Namun, orang ini tidak suka menggunakan skema dan cukup berterus terang. Semua orang di Firewolf Bastion takut padanya. Orang ini adalah master bela diri tahap pemula. Centili melihat ke arah kerumunan dan berkata, Baiklah, ini pada dasarnya adalah anggota teratas dari Firewolf Bastion. Kalian pikirkan cara mengaturnya. Centili tidak mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan Luoping dan yang lainnya mengambil keputusan. Sebenarnya dengan kekuatan kita, kita pasti bisa menekan mereka. Namun, kita harus mempertimbangkan orang-orang di pihak pria berjubah hitam. Oleh karena itu, menurut saya kita harus mengatur orang-orang secara konservatif. Zhao Jiangtau adalah orang pertama yang berbicara. Sepupu Jiangtau benar, kita hanya perlu mengirim orang yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Chen Tong juga setuju. Tetapi saya juga ingin berpartisipasi. Biarkan saya yang menanganinya. Kata Chen Siu-Siu dengan wajah memohon. Dia terus mengedipkan mata pada yang lain, ingin mereka membantunya membujuk Centili agar setuju. Menurutmu siapa yang bisa kamu hadapi dengan kekuatanmu? Leng Qinghai, Yu Geng Nian, atau Jibai Kian? Tanpa diduga, Centili tidak langsung keberatan. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin. Karena Leng Qinghai tidak tahu bagaimana membuat rencana, saya pikir saya akan menghadapinya. Paman kelima, menurutku ide sepupu Siu-Siu bagus. Aku juga sangat tertarik pada Jibai Kian. Biarkan aku yang menanganinya. Selain itu, aku bisa menjaga sepupu. Sebelum Centili dapat berbicara, Luoping berbicara terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengambil keputusan. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Meski tingkat kultifasimu sama dengan Leng Qinghai, pihak lain masih sangat berpengalaman. Terima kasih ayah. Chen Siu-Siu melompat dengan gembira dan kemudian memandang Luoping dengan rasa terima kasih. Sekarang hanya tersisa satu Yu Geng Nian. Serahkan padaku. Centong menghadapi lawan terakhir. Karena anggota Firewolf Bastion telah ditugaskan, apa yang harus kita lakukan. Luo Yunyu berkata saat ini. Tentu saja aku akan menghadapi pria berjubah hitam itu. Sedangkan kalian, kalian harus bersiap bertarung kapan saja. Tidak mungkin pria berjubah hitam itu tidak memiliki orang. Luo Yunjue berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika pria berjubah hitam itu tidak memiliki bawahan? Bukankah kita tidak punya kesempatan untuk bertarung? Luo Yunfei tampak sedikit enggan. Sepertinya dia masih ingin bertarung. Jangan khawatir. Meski tidak ada bawahan, kamu tetap bisa memilih pelindung dan kapten itu. Haha. Feng Hu Zi bercanda. Luo Yunfei hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Itulah satu-satunya cara. Melihat semua orang telah menugaskan orang, Centili berkata, karena semua orang telah ditugaskan, saya akan membiarkan saudara-saudara saya mengatur tempat tinggal kalian. Kalian harus mempersiapkan dan membiasakan diri terlebih dahulu. Feng Hu Zi, aturlah. Ya, kakak. 33. Setelah meninggalkan aula persaudaraan, Luo Ping dan yang lainnya memilih tempat tinggal mereka sendiri di bawah bimbingan salah satu anggota geng. Duduk di dalam ruangan, Luo Ping mengeluarkan Wishful Phantom Divine Palem, teknik telapak tangan yang diberikan untuk turnamen tantangan dan mulai mempelajarinya. Meskipun lawannya hanyalah seorang master bela diri tingkat menengah, Luo Ping tidak akan meremehkannya. Karena lawannya banyak akal dan penuh tipu daya, dia tidak bisa lengah. Mampu menguasai satu jenis teknik bela diri berarti memiliki lapisan perlindungan tambahan. Meskipun dia sudah bisa membunuh master bela diri puncak, negaranya sangat luas dan terdapat berbagai jenis monster. Dia tidak boleh sombong dan angkuh. Palem Wishful Phantom Divine menekankan kecepatan dan perubahan. Ia mengikuti tubuh seperti bayangan dan menghubungkan pikiran seperti belatung di tulang tarsal. Tidak mungkin untuk mencegahnya seperti gelembung ilusi. Ada tiga gerakan dalam teknik telapak tangan ini. Untuk itu praktisi harus memiliki teknik gerakan terbaik untuk menampilkan inti dari teknik telapak tangan. Luo Ping melihat teknik telapak tangan dan menenangkan diri sejenak. Dia mulai berlatih sesuai petunjuk di manual. Saat telapak tangan bergerak, gerakannya tidak menentu dan sulit dilacak. Lambat laun, Luo Ping tenggelam dalam latihannya dan melupakan waktu. Sepupu Ping, apakah kamu di sana? Saatnya makan malam. Chen Xiu Xiu berteriak dari luar pintu. Dengan derit, pintu terbuka. Luo Ping keluar ruangan sambil tersenyum dan datang ke depan Chen Xiu Xiu. Kamu akan makan malam secepat ini. Tetap, pukul berapa sekarang? Jika bukan karena jamuan makan yang disiapkan oleh geng, kami pasti sudah selesai makan. Ayo pergi sekarang. Semua orang ada di sini. Ayo cepat. Chen Xiu Xiu menarik Luo Ping dan berlari keluar. Aula sudah dipenuhi anggota geng. Mereka semua minum dan makan. Keduanya langsung menuju meja centili dan duduk. Sepupu Ping, kamu baru datang ketika semua orang mulai makan. Minumlah tiga cangkir sebagai hukuman. Ayo. Zhao Jiangbo mengambil teko anggur dan menuangkan anggur untuknya. Melihat semua orang begitu bahagia, Luo Ping tidak menolak. Dia minum tiga cangkir berturut-turut sebelum berhenti. Sepupu Ping, kenapa kamu terlambat? Kemana kamu pergi? Luo Yunfei bertanya sambil makan. Saya tidak kemana-mana. Saya hanya berlatih teknik telapak tangan di kamar dan lupa waktu. Makanya saya terlambat. He he. Luo Ping menggaruk kepalanya karena malu. Lihat, lihat, semangat seperti apa yang dimiliki sepupu Ping. Lihat kalian, aku sangat mengkhawatirkan kalian. Cenda segera menguliahi orang banyak dengan ekspresi serius. Dia tampak seperti seorang guru. Persetan denganmu. Kamu yang paling nakal di sini. Kamu tidak berkultivasi dengan serius. Anda masih berani membicarakan orang lain. Luo Yunfei melemparkan cangkir anggur ke arahnya. Cenda segera mengulurkan tangannya dan dengan kuat menangkap cangkir anggur itu. Kalau begitu jangan gunakan teknik apapun dan cobalah bertarung seperti orang biasa. Jika saatnya tiba, sepupu Yunfei, jangan memohon ampun. Baiklah, aku akan datang. Luo Yunfei berkata sambil berjalan ke ruang kosong di sebelahnya. Ketika orang-orang di aula melihat bahwa akan ada pertunjukan yang bagus, mereka semua berhenti makan dan minum dan mulai menonton pertempuran tersebut. Cenda juga menyombongkan diri. Setelah mereka berdua siap, mereka mulai bertarung jarak dekat. Bagaimanapun, Luo Yunfei beberapa tahun lebih tua dari Cenda. Tanpa menggunakan seni bela diri apapun, ia unggul dalam keunggulan fisiknya. Tidak ada yang mengerti dari mana Cenda mendapat kepercayaan diri untuk menantang lawannya. Pada awalnya, seperti yang dipikirkan semua orang, Cenda ditekan hingga menjadi patuh. Dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kemampuan melawan. Tepat ketika semua orang mengira hasilnya sudah diputuskan, Cenda melambaikan tangannya dan memblokir serangan lawannya. Setelah itu, dia mulai terus menyerang. Setelah Luo Yunfei melambaikan tangannya, kecepatan serangannya menjadi semakin lambat. Terlebih lagi, kekuatan serangannya juga menjadi semakin lemah. Lambat laun, ia ditekan. Dia hanya merasa mengantuk dan kepalanya semakin berat. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Melalui matanya yang sedikit menyipit, dia melihat wajah Cenda yang menyeringai. Apalagi dia memukulnya berulang kali. Menyadari situasinya tidak baik, Luo Yunfei segera berteriak sekuat tenaga, Baiklah, saya mengaku kalah. Setelah mengatakan ini, dia terjatuh ke tanah. Namun Cenda melompat, Ya, aku menang, aku menang. Yang lain tidak memahami situasinya. Ketika mereka melihat Luo Yunfei pingsan, mereka semua merasa gugup. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yunfei? Cendili bertanya dengan cemas. Ayah, jangan khawatir. Tidak apa-apa, sepupu Yunfei baru saja diracuni oleh, bubuk bewildering pelembut tulang. Dia akan bangun setelah tidur beberapa saat. Bubuk membingungkan pelunakan tulang. Penatua Yin, apakah anda yang memberikannya kepada daer? Cendili bertanya dengan dingin. Master Sekte, bawahanmu yang memberikannya padanya. Tolong hukum dia. Yin Sibai buru-buru membungkuk dan menjawab. Ayah, ayah tidak bisa menghukum Paman Yin. Akulah yang pergi mencarinya di sore hari, berharap mendapat resep racun yang bisa menyelamatkan nyawa. Awalnya Paman Yin tidak setuju. Belakangan, aku terus mengganggunya sampai dia tidak punya pilihan selain memberiku, bubuk bewildering pelembut tulang, yang tidak beracun. Saya impulsif sekarang. Saya ingin menguji efeknya, jadi saya menggunakannya pada sepupu Yunfei. Ayah, jika anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Cendah khawatir ayahnya akan menghukum Yin Sibai, jadi dia buru-buru menjelaskan. Paman kelima, jangan salahkan sepupu Cendah. Dia hanya impulsif. Karena kakak kedua akan baik-baik saja setelah tidur sebentar, itu bukan masalah besar. Anda tidak perlu khawatir. Sebagai kakak laki-laki, Luo Yun Tian menyatakan pendiriannya atas nama Luo Yunfei. Namun Chen Tili tercengang. Kapan aku bilang aku akan menghukum mereka? Aku hanya mempertimbangkan apakah aku harus memberi kalian masing-masing, bubuk pelembut tulang yang membingungkan, atau tidak untuk pertahanan diri. Semua orang terdiam. Haha, kakak memang kakak. Pikiranmu bukanlah sesuatu yang bisa kami pahami. Karena itu masalahnya, saya pikir kita harus membiarkan adik Yin memberikannya kepada semua orang, kata Feng Hu Zi sambil tersenyum. Oleh karena itu, ketika jamuan makan berakhir, setiap orang menerima porsi, bubuk bewildering pelembut tulang. Luo Yunfei bangun sebelum jamuan makan berakhir. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia tidak hanya tidak marah, dia juga sangat senang untuk mengklaim pujian. Jika saya tidak menguji sendiri efek obat ini, bagaimana Anda bisa mendapatkan obat ini? Anda harus berterima kasih kepada pahlawan hebat. Semua orang terdiam. Setelah jamuan makan berakhir, semua orang kembali ke kediaman masing-masing dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Luo Ping berlatih, telapak tangan ilahi pantom yang penuh harapan, sekali lagi. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, tidak ada pergerakan dari Firewolf Bastion. Pada hari ke-6, ketika langit baru saja mulai cerah, teriakan memekakan telinga terdengar di luar klan kekuatan besi. Dalam sekejap, semua anggota klan siap berperang dan berkumpul dengan semangat tinggi. Luo Ping dan yang lainnya mengikuti Chen Tili ke menara gerbang kota untuk memeriksa situasinya. Sejauh mata memandang, ada masa hitam di luar menara gerbang kota. Hampir seribu orang berkumpul di sana. Semuanya penuh energi dan tampak heroik. Di depan kelompok, ada dua orang menunggang kuda sekitar tiga sang jauhnya. Mereka sedang melihat ke menara gerbang kota. Ketika mereka melihat Chen Tili muncul, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan aura mendominasi berteriak, Saudara Chen Tili, bagaimana kabarmu? Saya datang ke sini hari ini untuk membahas kesepakatan dengan Saudara Chen. Saya ingin tahu apakah Saudara Chen bersedia memberi saya kehormatan untuk berbicara. Saudara Liang, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di bawah. Kesepakatan apa yang ingin Anda bicarakan? Chen Tili menjawab tanpa ekspresi. Pria parubaya kekar dan pria berjubah hitam saling memandang dan kemudian berkata, kesepakatannya sangat sederhana. Kami berharap Saudara Chen akan berjanji setia kepada Firewolf Bastion dan membiarkan kami mengambil alih tempat ini. Sebagai kesepakatan, saya bisa membuat keputusan. Bukan saja aku tidak akan membunuh satupun anak buahmu, tapi aku juga bisa menjadikanmu wakil kepala benteng. Bagaimana menurut Anda, Saudara Chen? Hahaha, Saudara Liang, kepalamu pasti ditendam oleh seekor keledai. Mengapa kamu tidak berpikir sebelum berbicara? Menurutku dalam pemilihan sepuluh besar orang yang, membual tanpa berpikir, di daerah ini, kamu pasti akan menjadi nomor satu. Saudara Liang, kamu harus segera kembali dan minum obatmu. Chen Tili melambaikan tangannya pada orang-orang di bawah sambil berbicara. Pria parubaya itu sangat marah hingga dia malah tertawa. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan ingin melakukannya dengan cara yang sulit, jangan salahkan aku karena kejam. Saudaraku, dengarkan, serang dengan sekuat tenaga. Siapapun yang membunuh Chen Tili akan dipromosikan menjadi wakil kepala dan diberi hadiah 5.000 tael emas dan 20 wanita cantik. Ketika orang-orang di belakang mendengar kata-kata Liang Yuekai, mereka bersemangat dan siap menyerang. Ketika Liang Yuekai melambaikan tangannya, orang-orang itu berteriak dan mulai menyerang. Pendobrak, pendobrak, meriam. Menskalakan tangga. Ketapel, cakar terbang berantai, dan peralatan lainnya muncul dalam tim di luar menara kota. Orang-orang dari Firewolf Bastion mengambil posisi mereka dan mulai menyerang. Saat itu, hujan peluru beterbangan menuju menara kota. Ketika Chen Tili melihat hal itu, dia memerintahkan saudara-saudara dari klan kekuatan besi untuk mengeluarkan meriam, busur dan anak panah, ketapel, senjata dewa bandit, bom delima, kayu gelondongan, batu petir, pendobrak, dan peralatan pertahanan lainnya. Mereka mulai melawan musuh. Tidak lama setelah kedua belah pihak bersentuhan, asap memenuhi udara. Langit gelap, mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Saudara Wu, menurutmu berapa lama mereka bisa bertahan? Di bawah menara kota, Liang Yuekai bertanya pada pria berjubah hitam dengan senyuman di wajahnya. Tidak lebih dari 30 menit. Pria berjubah hitam itu menjawab dengan sederhana dan tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah, tiga tetua, bersiaplah. Setelah kota ini ditembus, pimpin saudara-saudara dan serang masuk. Liang Yuekai memerintahkan tanpa menoleh. Ya Tuan. Tiga orang di belakangnya menerima perintah itu secara serempak. Tuan, menara kota tidak akan bisa bertahan lama. Saya pikir begitu gerbang kota ditembus, benteng serigala api akan membawa orang masuk. Haruskah kita bersiap sekarang? Van Zente melihat situasi saat ini dan bertanya. Baiklah, sampaikan perintahnya. Semuanya bersiap-siap. Setelah kota ditembus dan musuh menyerang, bunuh musuh dengan sekuat tenaga sesuai rencana. Perintah Gentili dengan tenang. Van Zente menerima pesanan tersebut dan segera pergi untuk mengatur. Luoping, Chen Xiu Xiu, dan Chen Tong juga mundur dari menara kota dan bersiap melawan musuh. Ledakan. Gerbang kota dilanggar. Sekelompok besar orang Firewolf Bastion memasuki kota melalui jembatan kayu di atas parit. Dalam sekejap mata, beberapa ratus orang berkumpul di kota. Saat orang-orang ini hendak menyerang ke segala arah, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari gerbang kota di belakang mereka. Semua orang berbalik, hanya untuk menemukan bahwa gerbang batu tebal telah runtuh dan menghalangi gerbang kota, mengisolasi mereka sepenuhnya dari dalam. Pada saat ini, empat menara kota juga dipenuhi oleh saudara-saudara dari klan kekuatan besi. Semuanya mengarahkan busur dan anak panah ke arah mereka. Oh tidak, kita jatuh ke dalam jebakan. Mereka sebenarnya berpura-pura lemah untuk memancing kita masuk. Jibaikian langsung bereaksi. Semuanya bersiap untuk bertahan. Cobalah untuk menyebar ke segala arah. Serang gerbang kayu di depan Anda sambil melakukan serangan balik. Dia mulai mengatur tindakan penanggulangannya. Menembak. Saat perintah diberikan, hujan anak panah menghujani dari atas tembok kota. Dalam sekejap, banyak orang terbunuh atau terluka. Orang-orang di bawah juga mulai melakukan serangan balik. Mereka yang membawa busur dan anak panah menembakkan busur dan anak panahnya, mereka yang membawa tombak melemparkan tombaknya, dan mereka yang membawa perisai mengangkat perisainya untuk bertahan. Mereka semua tersebar ke segala penjuru dan melindungi sekelompok orang yang menyerang gerbang kota di depan. Satu demi satu kelompok menembak. Saudara-saudara di menara kota sangat puas dengan pembunuhan tersebut. Saat mereka ingin membunuh musuh dalam satu gerakan, gerbang kota di depan mereka akhirnya dibobol. Orang-orang dari Firewolf Bastion juga bergegas ke halaman, tapi sekarang, lebih dari 200 orang hilang. Mereka terbakar amarah. Ketika mereka bertemu dengan saudara dari klan kekuatan besi, mereka mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saudara-saudara dari klan kekuatan besi juga penuh dengan kebencian. Kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Pertempuran itu sangat sengit. 34. Haha, apakah Centili tidak punya siapa-siapa untuk digunakan? Dia mengirim tiga anak untuk menghentikan kita. Leng Qinghai berkata dengan nada menghina. Meskipun Ji Bai Kian mengenakan topeng, matanya bersinar seolah sedang mengamati dan memikirkan sesuatu. Leng Tua, apakah menurutmu Centili bodoh? Karena dia mengirim orang-orang kecil ini ke sini, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Jangan gagal dalam tugas sederhana seperti itu. Suaranya serak dan rendah, seperti setan dari neraka. Kakak Ji benar, kita harus berhati-hati. Bagaimana kita harus mendistribusikan ketiga anak ini? Yu Geng Nian juga setuju. Leng Qinghai melihat keduanya sangat berhati-hati. Tapi, meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Karena dia tidak secerdas Ji Bai Kian, dan tidak sejeli Yu Geng Nian. Karena keduanya mempunyai pendapat yang sama, dia yakin itu benar. Tidak perlu membagikan. Karena mereka sudah mengatur orang, mereka pasti sudah membagikan kita. Kita tinggal menunggu mereka datang. Ji Bai Kian berkata dengan percaya diri. Tepuk tangan. Raja Tipuan, benar-benar sesuai dengan namanya. Dia benar-benar memahami pengaturan kita. Karena itu masalahnya, jangan menunda lebih lama lagi. Mari kita mulai. Luo Ping bertepuk tangan dan mencibir. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Ji Bai Kian. Chen Siu Siu dan Chen Tong pun menemukan lawannya masing-masing. Ku bilang, apakah kamu meremehkanku? Aturlah seorang gadis kecil untuk menjadi lawanku. Prinsipku adalah tidak melawan wanita, orang tua, atau anak-anak. Cepat carikan aku yang lain. Leng Qinghai memandang Chen Siu Siu dan berteriak dengan ketidakpuasan. Huh, Paman, sebaiknya kamu tarik kembali prinsipmu. Aku akan membuatmu menderita nanti. Ayo kita mulai. Chen Siu Siu tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk berbicara. Dia segera mengambil senjatanya dan bergegas maju. Leng Qinghai tidak punya pilihan selain melawan. Chen Tong dan Yu Geng Nian, sebaliknya, tidak mengatakan apapun. Saat mereka bertemu, mereka langsung mulai berkelahi. Chen Tong dengan tangan kosong. Menggunakan skill gerakannya, dia menggunakan Iron Arm Tornado Fish, miliknya melawan, Guila Heart Deforing Palem, milik lawannya. Keterampilan gerakan keduanya tidak buruk. Untuk sesaat, mereka berimbang. Berat, karena kamu telah memilihku, sepertinya kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Karena itu masalahnya, biarkan Ji ini merasakan gerakan brilianmu. Keduanya saling memandang beberapa saat sebelum Ji Bakian berbicara lebih dulu. Saya dengan senang hati menurutinya. Ayo. Luoping juga telah membuat persiapan dan mengeluarkan pedang mengejar matahari. Di sisi berlawanan, Ji Bakian mengacungkan pedangnya dua kali dan bergegas juga. Tebasan silang angin puyuh. Dengan teriakan nyaring, Ji Bakian tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Bilahnya memancarkan cahaya hijau dan membuat salib di udara, menyerang lawan dari sudut yang tidak bisa dihindari. Melihat ini, Luoping segera mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Segera setelah dia menggunakan, cahaya pedang dan bayangan darah, bayangan pedang dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang dan menebas ke arah tebasan silang angin puyuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kecepatannya begitu cepat dan kekuatan pedangnya begitu kuat bahkan hingga membelah udara. Dengan suara, dang pedang dan pedang itu bertabrakan. Percikan terbang kemana-mana dan cahaya serta bayangan berkelap-kelip. Penglihatan keduanya benar-benar terhalang. Ketika keadaan sekitar menjadi jelas kembali, mereka berdua akhirnya bisa melihat situasi dengan jelas. Luoping mengarahkan pedangnya ke lawannya. Dia tidak terluka dan terlihat serius. Di sisi berlawanan, Ji Bakian juga tidak terluka. Namun, lengan yang memegang pedang itu sedikit bergetar. Dampaknya pun tidak kecil. Ujung pedang di tangannya ditopang oleh tanah. Dia menatap lawannya dengan wajah kaget dan marah. Huh, aku tidak menyangka anak kecil sepertimu bisa menjadi ahli bela diri. Sepertinya bakatmu lumayan. Menurutku dua bocah nakal lainnya juga sama. Chen Tili sebenarnya tidak sederhana. Dia sebenarnya meminta bantuan kalian. Ji Baikian menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia berkata dengan dingin. Tetapi kamu benar-benar mengecewakanku. Rumor mengatakan bahwa Pena Tua Ji dikenal karena rencana jahat dan kekejamannya. Mengapa lenganmu gemetar padahal kita baru saja mulai? Mungkinkah kamu tidak bisa tidur tadi malam dan tidak tidur? Merasa baikan hari ini? Atau mungkinkah penyakit Parkinsonmu sedang kambuh? Luoping menggelengkan kepalanya dan mengolok-oloknya. Huh, lelaki tua ini tadi ceroboh. Makanya kamu punya kesempatan. Kamu harus hati-hati mulai sekarang. Kalau tidak hati-hati, kamu akan mati. Meski wajah Ji Baikian ditutupi topeng, cahaya mematikan di matanya masih bisa terlihat. Baiklah, mari kita lihat gerakan apa lagi yang kamu punya. Ayo! Begitu Luoping menyelesaikan kata-katanya, dia mengayunkan pedangnya dan menusuk ke arah lawannya. Reaksi Ji Baikian juga tidak lambat. Dia menjentikan pergelangan tangannya dan mengangkat pedangnya untuk bertarung dengan Luoping. Selama pertukaran, kedua belah pihak menunjukkan kemampuan mereka. Mereka bertempur sampai mati, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Luoping sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kenyataannya, dia banyak menahan diri. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat lawannya. Setelah puluhan ronde, Ji Baikian mulai memikirkan bagaimana cara memberikan pukulan fatal kepada lawannya. Seni Pedang Seratus Bunga, Musim Semi Anggrek Ji Baikian tiba-tiba mengubah lintasan pedangnya dan menebas maju-mundur dengan cara yang tidak dapat diprediksi, membuat lawannya tidak mungkin mengetahui di mana serangan berikutnya akan mendarat. Luoping melihat perubahan mendadak pada seni pedang lawannya dan ingin mundur sementara. Namun, lawannya tidak mau melepaskannya. Dia diam-diam terkejut dan terkesan dengan seni pedang lawannya yang tidak dapat diprediksi. Mendesis Di saat kecerobohan, lengannya terpotong oleh pedang lawannya. Untungnya, dia dilindungi oleh baju besi lembutnya dan tidak terluka. Menyadari bahwa seni pedang lawannya tidaklah sederhana, Luoping tidak lagi ragu-ragu. Dia memperluas, seni tubuh asap mengambang, hingga tiga derajat dan menyandarkan tubuh bagian atas ke belakang. Dia mengitari lawannya sambil membela diri. Jibaikian menebak pikirannya dan menyerang lebih ganas lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Bunga Plum Musim Dingin Jibaikian mengubah seni pedangnya lagi. Seperti angin musim dingin, pedangnya sangat ganas dan cepat, mengarah ke titik vital lawannya. Saat Luoping bergerak, dia menampilkan, sabre light dan sword shadow, lagi, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi pandangan lawannya. Dia kemudian memaksa lawannya mundur dengan aura pedangnya yang kuat. Barulah dia bisa lepas dari jangkauan serangan lawannya. Begitu dia mendarat, dia menyadari bahwa bajunya robek lagi. Tanpa disadari, evaluasinya terhadap keterampilan Jibaikian meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menoleh dan melihat Jibaikian menatapnya dengan senyuman dingin. Bagaimana? Bocah nakal. Rasanya tidak enak kan? Jika kamu tidak mengenakan baju besi lembut itu, kamu akan mati karena kehilangan banyak darah. Haha. Haha, aku melihatmu terlalu tua. Dengan semangat menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, aku membiarkanmu melakukan beberapa gerakan terlebih dahulu. Jika aku mengalahkanmu sampai mati terlalu cepat, aku tidak akan bisa bermain lagi. Luoping mengangkat bahu dan menjawab sambil tersenyum. Kamu belum tua, tapi mulutmu besar. Orang tua ini makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Kalau kamu bicara omong kosong, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Kartu trufmu. Saya tidak perlu menggunakan kartu truf saya untuk berurusan dengan Anda. Saya hanya perlu menggunakan kartu truf saya. Datang. Luoping dengan cepat menyerang lawannya dengan pedangnya. Ketika lawannya melihat pedang itu datang, dia memblokir serangan itu dengan pedangnya. Saat dia hendak melawan pedangnya, dia melihat Luoping tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain dan kemudian menariknya. Dengan suara, dang pedang itu patah entah kenapa. Pedang, Win Chasing, milik Luoping menusuk ke arah tenggorokan lawannya. Namun, reaksi lawannya tidak lambat sama sekali. Dia terbang mundur dan nyaris menghindari ujung pedangnya. Dia membuang pedang patah di tangannya dan mengeluarkan, pisau kembar kupu-kupu, dari sepatu botnya. Dia tidak berhenti untuk membela diri. Saat ini, Luoping sudah berada di depannya lagi. Mengejar Sun langsung menebas pinggang lawannya. Pisau kembar kupu-kupu, milik Jibai Kian segera melintas di depannya untuk menghadang, menghalangi tebasan fatal itu dengan tipis. Jibai Kian bisa mengambil nafas. Dia menyerang dari kedua sisi dan mulai melakukan serangan balik. Potongan delapan pedang horizontal, satu pedang mengejutkan angin. Dia tidak hanya melindungi tubuhnya, tapi dia juga menggerakkan udara di sekitarnya. Angin puyuh muncul entah dari mana dan terbang di depan Luoping, menghalangi gerak majunya. Merasakan keanehan angin, Luoping menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya untuk sementara. Ia ingin mencari celah dari sisi lawannya. Namun, saat dia menggunakan teknik pedangnya, seluruh tubuhnya terbungkus rapat sehingga sulit menemukan celah. Tidak, seni bela diri apapun memiliki kekurangan. Tidak mungkin ada teknik pedang yang tertutup sepenuhnya. Karena tidak ada cacat di sekujur tubuhnya, itu pasti berada di atas. Luoping memikirkan kemungkinan ini dalam sekejap. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Ia tetap menggunakan skill pergerakannya untuk mengepung lawannya dan menyerang sebagai bentuk pertahanan. Suara mendesing. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Luoping mendorong tanah dengan ujung kakinya dan melompat hingga dua kaki di atas kepala lawannya. Pedang, mengejar matahari, mengarah ke tempat kosong lawan dan menebasnya. Sial, Butterfly Twin Blades berdengung dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Pedang, mengejar angin juga secara akurat menebas bahu lawan, dua inci ke dalam dagingnya. Ji Bai Kian juga setengah berlutut di tanah. Tangannya dengan erat menggenggam badan pedang. Jejak darah sudah mengalir keluar dari tangannya dan mewarnai pedangnya menjadi merah. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Matanya menunjukkan sikap ulet dan pantang menyerah, seolah-olah dia menghadapi kematian dengan tenang. Luoping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang yang begitu kejam dan berbahaya akan memiliki tatapan seperti itu. Bangun, ayo bertarung lagi. Menarik kembali pedangnya, Luoping mundur dua langkah dan mengambil posisi bertarung lagi, menunggu lawannya. Mata Ji Bai Kian bergerak beberapa kali. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia perlahan berdiri dan mengambil pisau kembar kupu-kupu, di tanah tanpa mempedulikan luka di tangan dan bahunya. Kemudian, dia melirik Luoping dan tiba-tiba melemparkan pedangnya ke sisi yang berlawanan. Kemudian, dia segera mengeluarkan dua manik bundar dan melemparkannya ke tanah di antara keduanya. Tiba-tiba kepulan asap tebal mengepul. Ketika Luoping menutup hidungnya dan keluar dari asap, Ji Bai Kian sudah tidak terlihat. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Sungguh merepotkan. Huh, orang tua benar-benar merepotkan. Luoping hanya bisa mengejarnya. Di dua medan perang lainnya, Chen Xiu Xiu memegang pedang suara Phoenix. Pada saat ini, dia sedang menampilkan pedang ritual Phoenix dan bertarung sengit dengan Leng King Hai. Kelab gigi serigala, Leng King Hai menciptakan hembusan angin saat dia memutarnya, memberi banyak tekanan pada Chen Xiu Xiu. Begitu dia terkena lawan, kulitnya akan terkoyak dan tubuhnya akan terluka parah. Saat ini, Chen Xiu Xiu hanya bisa menampilkan, pedang ritual Phoenix, untuk meniadakan kekuatan serangan lawan dan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di sisi berlawanan, Leng King Hai juga sangat tertekan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian gadis kecil itu. Bahkan ada beberapa kali ia hampir ditusuk bagian vitalnya oleh lawan. Hei, gadis kecil, sampai kapan kita akan bertarung seperti ini? Kenapa kita tidak membuang senjata kita dan bertarung dengan tangan kosong? Leng King Hai tidak dapat menahannya lagi dan menyarankan metode yang lebih menguntungkannya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku melawanmu dengan tangan kosong, aku akan kalah dalam hal kekuatan. Meskipun kita berada di level yang sama, kamu sudah berada di levelmu saat ini begitu lama dan kamu, aku lebih berpengalaman dariku. Jika aku setuju, aku akan jatuh ke dalam perangkapmu. Chen Xiu Xiu Keras Kepala. 35. Serangan yang menghancurkan surga. Leng King Hai mengayunkan tongkat di tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, menggunakan skill gerakannya untuk menyerang Chen Xiu Xiu. Heaven Breaking Strike berisi ratusan gerakan tersembunyi, dan setiap gerakan dapat diubah sesuka hati. Itu bisa digunakan untuk meretas, menutupi, menghancurkan, atau menggoda. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Chen Xiu Xiu melihat serangan lawannya sangat ganas dan tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik pedang ritual Phoenix dan tarian kupu-kupu roh untuk bertahan dan menghindar. Phoenix menangis saat matahari terbit, suara mengguncang bukit tinggi dan pohon wutong. Setelah memblokir gelombang serangan, Phoenix Chen Xiu 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 mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga, yang membuat Leng King Hai merasa pusing. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya untuk melawan, dan serangannya melambat. Phoenix melambung melalui sembilan langit, melonjak ke langit. Kemudian dia menggunakan gerakan kedua. Ujung pedang nyanyian Phoenix dimiringkan 30 derajat ke atas, dan pedang itu langsung mengarah ke rahang lawan. Sekali mengenai, pasti akan menembus kepala dan membunuh lawan. Ini adalah salah satu jurus mematikan teknik pedang ritual Phoenix. Chen Xiu Xiu jarang menggunakannya, karena dia tidak terbiasa dengan gerakan berdarah seperti itu. Namun, lawannya adalah seorang tetua desa, dan dia telah membunuh banyak orang. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan membunuhnya. Dia tidak peduli dengan darahnya. Menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Leng King Hai baru saja sadar ketika dia melihat pedang itu semakin dekat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba, dia bersandar dan menggunakan jembatan besi. Kemudian dia menggunakan tangannya untuk mendorong tanah dan menendang ke atas, ingin menggunakan momentum tersebut untuk menendang pedang lawan ke bawah. Ketika Chen Xiu Xiu melihat bahwa Leng King Hai telah menghindari serangan fatalnya, dia segera berhenti menyerang ke depan dan menebas dengan pedangnya, berniat untuk mendekat. Namun, dia melihat kaki lawannya menendang ke arah pergelangan tangannya. Begitu tendangannya mengenai, pedang itu pasti akan meninggalkan tubuhnya. Tanpa senjata, akan lebih sulit baginya untuk membunuh lawan. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Leng King Hai mengambil kesempatan itu untuk membalikkan badan dan berdiri. Dia melemparkan tongkat itu ke tanah, yang menimbulkan suara keras. Tanah di sekitar gada itu retak terbuka seperti bunga yang sedang mekar penuh. Gadis kecil, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Serangan penghancur surga. Leng King Hai menggunakan gerakan ini lagi, tetapi gerakannya berbeda dari sebelumnya. Kali ini, gada itu berputar secara horizontal untuk menyerang lawan. Kecepatannya sungguh mencengangkan, seolah-olah akan menimbulkan percikan api akibat gesekan dengan udara. Upacara kedatangan Phoenix, ratusan burung dimuliakan dengan cahaya warna-warni. Chen Xiu Xiu mengayunkan pedangnya yang berharga, dan segera, cahaya pedang memancar ke segala arah. Bayangan pedang menutupi mata, dan saat cahaya dan bayangan saling terkait, kekuatan menakjubkan meletus, menyebabkan orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Mereka gemetar ketakutan dan berpikir untuk mundur. Leng King Hai dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Fokus menyerang. Sesaat kemudian, keduanya mulai berkelahi lagi. Diperkirakan akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Chen Tong telah dengan tegas menekan Yu Geng Nian saat ini. Pada awalnya, Chen Tong telah menggunakan tinju angin puyuh lengan besi untuk melawan telapak tangan pemakan hati hantu milik Yu Geng Nian, namun dia tidak dapat melakukan apapun pada Yu Geng Nian. Pertama, gerakan Yu Geng Nian tidak dapat diprediksi dan setiap gerakan berakibat fatal. Kedua, teknik gerakan Yu Geng Nian tidak kalah dengan miliknya, sehingga ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melukai Yu Geng Nian. Setiap kali Yu Geng Nian ingin merebut hati Yu Geng Nian, ia akan dihadang oleh pelukan Yu Geng Nian. Jika lengan Yu Geng Nian terbuat dari daging dan darah, dia bisa dengan mudah melumpuhkannya. Namun, lengan Yu Geng Nian ditutupi dengan peralatan pelindung yang sangat keras. Warnanya hitam legam dan bersinar samar, tidak bisa dihancurkan. Setiap kali dia memukulnya, tangannya terasa mati rasa. Haha, ikan tua, sepasang pelindung lengan milikku ini terbuat dari, besi umut tua, yang dicampur dengan, baja vanadium sejati. Kekerasannya dapat menahan pukulan penuh dari General Belladiri di alam siklus surgawi kecil. Kamu harus menyelamatkan kekuatanmu, atau kamu akan dikalahkan menjadi, kepala ikan kukus dengan cabai merah cincang. Centong menimbang tangannya dan berkata dengan berlebihan. Bahkan jika kamu memiliki tubuh emas, aku akan tetap menggali hatimu hari ini. Bocah cilik, Tuan Yu tidak pernah bersikap lunak. Tunggu saja, Yu Geng Nian memiliki senyum sinis di wajahnya. Ikan tua, Tuan muda ini akan menunggumu untuk menggali isi hatiku. Awas! Tinju Centong menyerang dengan cepat dan ganas. Tinjunya cepat dan ganas, dan angin dari tinjunya bertiup. Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik gerakan, Meteor Chasing Moon. Tubuhnya bergerak seperti meteor, dan sulit ditangkap. Teknik gerakan ini adalah teknik gerakan kelas 1 yang dibanggakan oleh Centong. Meskipun dia baru saja mencapai tahap, Stardust, dia sudah bisa mendominasi level yang sama. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai tahap akhir, bintang catur tersebar, seseorang perlu menggunakan kekuatan batin. Itu sudah merupakan teknik gerakan kelas 1. Setelah teknik gerakan ini digunakan, lingkungan sekitar akan dipenuhi dengan bayangan setelahnya. Akan ada ratusan bayangan setelahnya, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Sulit membedakannya dengan mata telanjang. Langkah bayangan hantu Luo, milik Yu Geng Nian tampaknya setara dengan, Meteor Chasing Moon, tapi sebenarnya itu adalah teknik gerakan kelas 2. Hanya karena dia sudah lama berlatih, dia mampu bersaing dengan Centong. Melihat Centong bergegas dengan kecepatan yang mencengangkan, Yu Geng Nian juga menggunakan teknik gerakannya. Kakinya bergerak cepat, dan pada saat yang sama, tangannya terus-menerus menahan tinju Centong. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Tangannya sedikit mati rasa akibat benturan tersebut. Kekuatan batinnya jauh lebih rendah daripada Centong pada tingkat yang kecil. Memutar matanya, Yu Geng Nian tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Setelah memaksa Centong mundur, cakar logam tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya. Itu diikat dengan rantai logam. Dia memegang rantai itu dan melambaikannya berulang kali, mengendalikan cakar logam untuk meraih Centong. Centong tidak menyangka Centong akan melakukan tindakan seperti itu. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Sial, cakar logam itu bertabrakan dengan lengannya, menciptakan percikan api. Sial, 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 tabrakan berturut-turut membuat Centong merasa sangat tertekan. Centong jelas tidak ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia ingin menggunakan cakar logam untuk menyerang dari jarak jauh dan mencari peluang untuk melukainya. Dia tidak mau membelas secara pasif. Melihat cakar logam datang ke arahnya lagi, Centong tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya ke samping dan meraih rantai logam itu dengan telapak tangannya. Dia melilitkan rantai di lengannya dan untuk sementara mengendalikan serangan cakar logam itu. Melihat rantai logam itu terjerat, Yu Geng Nian ingin menariknya kembali. Namun, dia melihat Centong tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia merasakan rantai logam itu terbang keluar dari telapak tangannya dan meluncur ke arah Centong. Rasa sakit yang membara menjalar dari telapak tangannya ke kepalanya. Sebelum dia bisa memeriksanya, rantai besi itu telah sepenuhnya lepas dari telapak tangannya dan terbang ke sisi yang berlawanan. Centong tidak berhenti. Dia melambaikan tangannya untuk melepaskan rantai logam dan buru-buru berbalik. Saat tubuhnya menghadap Yu Geng Nian lagi, cakar logam itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Sebelum Yu Geng Nian sempat bereaksi, cakar logam itu menusuk tulang rusuk kanannya dengan keras. Saat ini, Yu Geng Nian juga bereaksi. Dia buru-buru meraih cakar logam itu dan terus mundur, mencegah cakar logam itu masuk lebih dalam. Puff! Darah muncrat, memercik sejauh tiga kaki. Yu Geng Nian memelototi Centong dan mengeluarkan cakar logam dari tulang rusuknya. Dia melemparkannya ke tanah dan mengeluarkan sebotol, salep jinjuang, dan mengoleskannya pada luka. Ah! Raungan menyakitkan Centong bergema di langit. Ikan tua, jangan sia-siakan obatnya. Lagipula kamu akan mati. Apa gunanya mengobati lukamu? Selain itu, Anda mencari masalah. Bagaimana kamu bisa terluka oleh senjatamu sendiri? Kamu tidak cukup baik, mendesah. Centong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bajingan, aku sudah berada di dunia bawah selama beberapa dekade. Aku tidak percaya aku telah ditipu oleh anak sepertimu. Tapi jangan terlalu cepat bahagia. Jika kamu ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Yu Geng Nian sangat tenang saat ini, seolah dia tidak merasa tidak nyaman setelah dikalahkan. Kamu akan segera tahu apakah aku memiliki kemampuan atau tidak. Dengan itu, Centong perlahan berjalan menuju Centong. Melihat sosok di depannya yang perlahan melambat, Luo Ping terkekeh. Setelah mengejarnya keluar dari pintu belakang geng besi, dia benar-benar mengejarnya sejauh lima mil sebelum akhirnya menyusul Ji Baikian. Keduanya kembali bertukar pukulan. Ji Baikian sudah terluka dan berlari mati-matian, yang memperparah cederanya. Pada akhirnya, dia dilukai lagi oleh Luo Ping. Setelah Ji Baikian terluka, dia mengeluarkan dua manik bundar dan melarikan diri dengan bantuan asap. Luo Ping hanya bisa terus mengejarnya. Sekarang setelah dia mengejarnya sejauh lima mil lagi, dia melihat sosok di depannya terhuyung, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan perlahan melambat. Mengetahui Ji Baikian kelelahan, Luo Ping merasa lega. Dia benar-benar tidak ingin menghadapi ledakan manik-manik itu lagi. Luo Ping perlahan mengikuti di belakang Ji Baikian, menciptakan tekanan psikologis padanya. Dia tidak terlalu dekat atau terlalu jauh di belakang, menjaga jarak empat atau lima kaki. Tiba-tiba, Ji Baikian di depannya ambruk ke tanah, tertelungkup dan tidak bergerak. Melihat ini, Luo Ping tidak segera bergegas ke depan untuk memeriksanya. Sebaliknya, dia duduk dan menyanyikan sebuah lagu. Ji Baikian tetap tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa membiarkan Ji Baikian memainkan trik apapun dan mengambil kesempatan untuk melempar manik-manik. Ji Baikian baru saja berbaring. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar. Luo Ping merasa selama Ji Baikian tidak menunggunya mendekat, otomatis dia akan bangun. Setelah seperempat jam, masih tidak ada gerakan di depannya. Apakah dia benar-benar mati? Cederanya seharusnya tidak terlalu serius. Dia seharusnya tidak mati. Luo Ping bergumam pada dirinya sendiri. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke depan. Tiga meter, dua meter, satu meter. Dia sudah dekat dengan Ji Baikian, tapi masih belum ada reaksi. Dengan menggunakan sarung pedang harta karun, dia membalikkan tubuh Ji Baikian. Ji Baikian melihat mata Ji Baikian tertutup. Selain darah yang menggantung di sudut mulutnya, juga terdapat busa putih dalam jumlah besar yang menodai masker di sekitar sudut mulutnya. Apakah dia keracunan? Mustahil, saya belum menggunakan bubuk bewildering pelembut tulang, dan tidak beracun. Saya tidak peduli. Karena kamu sudah mati, aku akan melihat wajah aslimu. Luo Ping mengulurkan tangan dan melepas topeng di wajah Ji Baikian, memperlihatkan wajah dengan kulit gelap dan janggut. Benar, mari kita lihat apakah ada informasi berharga tentang dia. Ji Baikian perlahan mengulurkan tangan dan melepaskan ikatan-ikat pinggang jubah luarnya, lalu membuka jubah luarnya, memperlihatkan ikat pinggang ke mejanya. Sesuai perintah, buka ikat pinggang, buka jubahnya, dan akan muncul informasinya. Sekarang, sial, kenapa ada pakaian dalam berwarna merah? Dan dua bola, daging. Luo Ping benar-benar tercengang saat ini. Wajahnya penuh rasa jijik. Ternyata dia punya hobi itu. Pria bermartabat seperti dia ternyata memakai pakaian dalam. Dan ada dua bola besar daging di pakaian dalamnya. Menjijikkan sekali. Karena kamu sudah mati sekarang, aku akan membiarkanmu kembali ke penampilan aslimu. Luo Ping segera mengulurkan tangan ke dada Ji Baikian, ingin merobek pakaian dalam merahnya dan membiarkannya mati dengan bermartabat, seperti pria sejati. 36. Tidak mungkin, dia tidak punya jakun, dan begitu lembut dan nyata saat saya menekannya. Tidak mungkin. Oh tidak, oh tidak, aku telah berdosa. Luo Ping buru-buru mengenakan pakaian itu dengan rapi. Dia meneriakkan, Amitabha, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Setelah tenang, dia dengan hati-hati melihat wajah pihak lain. Benar saja, ada sedikit kerutan di bagian belakang pipi. Luo Ping mengangkat topengnya dan merobek sudutnya dengan mudah. Ini benar-benar seni penyamaran. Setelah melepas masker kulit manusia di wajahnya, wajah cantik yang bisa menggulingkan negara dan kota muncul di depan Luo Ping, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dilihat dari wajahnya, wanita ini berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memiliki kecantikan yang dingin dan mulia. Namun, sepertinya ada banyak hal yang dipikirkannya. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ini adalah perasaan umum Luo Ping. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memandangnya dan siap untuk pergi. Ah, itu menyakitkan. Saat Luo Ping berbalik, teriakan datang dari belakangnya. Tidak mungkinkan, saudari, aku tidak bermaksud melepas pakaianmu. Jangan mati dengan mata terbuka lebar. Seperti kata pepatah, jika seseorang takut mati, hantu bisa menakuti seseorang sampai mati. Meskipun kekuatan Luo Ping tidak buruk, dia tetaplah manusia biasa. Tubuh manusia masih sangat sensitif terhadap hantu. Saat dia selesai berbicara, suara gemerisik datang dari belakangnya. Kemudian, dia mendengar teriakan parau dan marah dari seorang wanita. Tidak tahu malu, tercelah, vulgar, cabul, aku akan membunuhmu. Luo Ping berdiri di depan. Ketika dia mendengar Jibaikian berdiri dan suara pedang menusuk ke arahnya, dia dengan cepat menghindar ke samping dan berbalik untuk melihat situasi di belakangnya. Wajah Jibaikian pucat saat dia memegang pedangnya. Dia sangat lemah sehingga dia tampak seperti bulu yang bisa tertiup angin kencang kapan saja. Namun, kemarahan dan tekat di wajahnya membuatnya bisa berdiri dengan mantap. Kataku, kakak, kamu belum mati. Luo Ping tidak bodoh. Ia segera menyadari bahwa orang di depannya masih berupa tubuh berdaging dan berdarah, bukan hantu. Kaulah yang meninggal. Tercelah. Tak tahu malu. Tercelah. Beraninya kamu memanfaatkan keadaan berbahaya seseorang. Saya akan membunuh kamu. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia terjatuh ke tanah sekali lagi. Wu-wu-wu. Jibaikian, menangis. Hei, kak, jangan menangis. Aku tidak tahan melihat wanita menangis. Hei, kenapa suaramu semakin keras? Huh, baiklah, baiklah. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhku, tapi aku masih bisa membiarkanmu melampiaskan amarahmu dengan memukulku beberapa kali. Ayo. Setelah mengatakan itu, Luo Ping berjalan di depannya, berjongkok, dan menunjuk ke dadanya. Ayo, pukul aku di sini, tapi jangan pukul aku terlalu keras. Kamu bisa pingsan. Wu-wu-wu. Tangisan Jibaikian berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia memandang Luo Ping, yang sepertinya tidak berbohong. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Luo Ping. Ah, sial, kakak, kenapa kamu menggigit lenganku? Luo Ping tidak menyangka dia akan tiba-tiba meraih lengannya dan menggigitnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak menarik lengannya kembali. Sebaliknya, dia membiarkannya menggigitnya tanpa melepaskannya. Setelah beberapa lama, Jibaikian, akhirnya mengendurkan mulut kecilnya. Senyuman puas muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Di lengan Luo Ping, ada sederet bekas gigi yang dangkal dan rapi. Bekas luka itu dipenuhi air liur dan air mata. Eh, menjijikan sekali. Luo Ping mengeluarkan sapu tangannya dan menyekanya. Kemudian, dia memberikan sapu tangan itu kepada, Jibaikian, dan menunjuk ke pipinya. Bah, aku tidak akan menggunakan barang mesum. Batuk, lupakan saja jika kamu tidak membutuhkannya. Sudah ku bilang aku tidak bersungguh-sungguh. Terserah kamu percaya atau tidak. Sekarang, saya punya beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dengan patuh. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan mengatakan apapun. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Aku tahu kamu tidak akan dengan mudah menjawabku, tapi aku hanya ingin memberitahumu, bahkan jika kamu bunuh diri sekarang, aku akan membawa tubuhmu kembali ke, geng kekuatan besi. Saudara-saudara di geng itu sangat membencimu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padamu ketika saatnya tiba. Kematian dengan seribu luka harus dianggap sebagai hukuman ringan. Aku dapat melihat bahwa kamu terlihat baik-baik saja. Jika mereka menjadi gila dan melakukan sesuatu yang tidak berperasaan yang mengejutkan langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis, maka Luoping tidak melanjutkan. Dia percaya bahwa dengan kecerdasannya, dia bisa mengerti apa yang dia maksud. Tercelah, tidak tahu malu, tidak senonoh, tidak manusiawi. Jibai Kian, langsung memarahi. Namun, setelah beberapa saat, dia berbicara lagi dengan dingin, kamu boleh menanyakan apapun yang kamu mau, tapi aku punya syarat. Saat dia berbicara, dia menatap Luoping. Jika dia tidak setuju, dia lebih memilih bunuh diri. Apakah kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu? Luoping sepertinya telah mengetahui pihak lain dan segera mengatakan yang sebenarnya. Karena kamu sudah menebaknya, mari kita lihat apakah kamu setuju atau tidak. Jibai Kian, sedikit terkejut dengan kepintaran Luoping, tapi dia tetap bertanya dengan dingin. Luoping merenung sejenak dan berkata perlahan, saya berjanji untuk menyelamatkan hidup Anda dan tidak mengungkapkan identitas Anda. Namun, sebagai gantinya, Anda harus mengakui saya sebagai tuan Anda, mengikuti saya, dan mematuhi perintah saya. Huh, jangan menolak begitu cepat. Pikirkan baik-baik apakah Anda bisa menerimanya atau tidak, lalu beri saya jawabannya. Melihat pihak lain akan menolak, Luoping segera menyela dan duduk di sampingnya, menyenandungkan sebuah lagu lagi. Jibai Kian, melihat perilaku pihak lain yang tidak tahu malu dan secara naluria ingin menolak kondisinya. Namun, dia ragu-ragu ketika dia ingat bahwa dia belum membalas dendam dan tidak bisa mati begitu saja. Dia dengan hati-hati mengamati pemuda di depannya lagi. Dia menemukan bahwa selain tercelah, tidak tahu malu, cabul, dan licik, dia cerdas, jujur, dan terus terang. Setelah sekian lama, Jibai Kian, akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, aku berjanji padamu. Namun, sebaiknya kamu menepati janjimu. Jika identitasku terungkap, aku akan membunuhmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Huh, itu lebih seperti itu. Bukankah ada pepatah yang bagus, saya lebih baik berlutut daripada mati berdiri. Saya sangat senang Anda dapat memikirkan hal ini dengan matang. Baiklah, mari kita mulai menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang identitasmu dulu? Luoping sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Jibai Kian, sangat muat dengan kata-kata dan tindakan pihak lain. Dia hanya bisa menyaring beberapa kata. Jibai Kian, adalah ayahku. Namaku Jiki Uyao. Ayahku meninggal setahun yang lalu. Saat Jiki Uyao menyebutkan ini, dia merasa sedih. Lalu bagaimana ayahmu meninggal? Kenapa kamu berpura-pura menjadi ayahmu? Luoping terus bertanya. Ayahku dibunuh oleh pria berjubah hitam dan serigala api. Aku berpura-pura menjadi ayahku untuk membalas dendam. Setelah mendengarkan penjelasan Jiki Uyao, Luoping memahami keseluruhan ceritanya. Setahun yang lalu, seorang pria misterius berjubah hitam datang ke Firewolf Bastion, dan langsung mencari Firewolf. Setelah keduanya bertemu, mereka mengobrol lebih dari enam jam sebelum pria berjubah hitam itu pergi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, dan tidak ada yang tahu identitas pria berjubah hitam itu. Namun, setengah bulan kemudian, pria berjubah hitam itu datang ke benteng itu lagi dengan lebih dari sepuluh pengikut. Semuanya tanpa ekspresi dan suram. Bastion Master dengan cepat mengatur tempat tinggal pria berjubah hitam itu dan membangun platform tinggi untuk dia bercocok tanam. Dalam waktu kurang dari dua hari, Bastion Master mencari Jibaikian dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Setelah Jibaikian tiba, dia menemukan pria berjubah hitam itu juga di sana. Meski terkejut, dia tetap duduk dan menunggu perintah Bastion Master. Namun, dia tidak menyangka, Serigala Api, akan mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti itu. Ternyata pria berjubah hitam itu berencana untuk melatih keterampilan Neigong yang sangat mendalam. Pada awal keterampilan ini, seseorang perlu menyedot esensi orang jahat sebagai panduan untuk sukses. Jibaikian adalah orang yang dia pilih untuk dihisap. Ketika Jibaikian mendengar hal itu, tentu saja dia tidak setuju. Dia berdebat dengan Bastion Master. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia masih sangat menderita. Dia tidak bisa membakar jembatan setelah melewatinya. Namun, Serigala Api, berulang kali berjanji bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan mengambil nyawanya. Selama dia menyedot cukup esensi, pria berjubah hitam itu akan berhenti. Meski begitu, Jibaikian tetap tidak setuju. Ketika dia hendak pergi, Serigala Api, mengancamnya dengan keselamatan keluarganya, memaksanya untuk tunduk. Jadi ayahmu akhirnya menyetujui permintaan mereka. Namun, pria berjubah hitam itu tidak memenuhi janjinya dan ayahmu akhirnya terbunuh. Apakah saya benar? Ya, mereka hanya berbohong kepada ayahku. Namun, ayahku tidak langsung mati. Dia meninggal setelah pulang ke rumah. Ini yang ayahku katakan padaku sebelum dia meninggal. Ternyata Jibaikian tidak ingin Jiki Uyao muda bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya. Dia juga tidak ingin dia berlatih seni bela diri. Oleh karena itu, dia membiarkan ibunya membawanya untuk tinggal di desa pegunungan terpencil. Dia hanya mengunjungi mereka sesekali dan memberi mereka sejumlah uang. Adapun Jiki Uyao, dia tidak berlatih seni bela diri sampai dia berumur 10 tahun. Ketika dia berumur 10 tahun, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di desa dan mengubah hidupnya. Orang tua itu awalnya adalah seorang kianhu. Karena terluka dalam pertempuran dan terlalu tua, dia meminta pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Ketika dia kembali ke desa, lelaki tua itu melihat Jiki Uyao untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa dia cocok untuk berlatih seni bela diri dan merupakan bibit yang baik. Dia ingin menjadikannya sebagai muridnya dan mengajarinya seni bela diri. Jiki Uyao selalu ingin berlatih seni bela diri. Sekarang dia memiliki kesempatan, tentu saja dia tidak menolaknya. Dia menyembunyikannya dari orang tuanya dan diam-diam mengakui seorang master. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Meskipun Jiki Uyao terlambat mulai berkultivasi dan tidak memiliki sumber daya budidaya sebesar keluarga besar, dia masih berhasil mencapai tahap tengah master bela diri dengan usaha dan bakatnya yang luar biasa. Dia mencapai level yang sama dengan ayahnya. Karena dia merahasiakannya, orang tuanya tidak mengetahuinya sama sekali. Satu tahun yang lalu, setelah dia pulang dari tempat majikannya, dia membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Tiba-tiba, Jibaikian kembali ke rumah dengan ekspresi putus asa. Matanya tidak bernyawa dan dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jiki Uyao dan ibunya sangat khawatir saat melihat ini. Setelah banyak bertanya, Jibaikian akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sebelum dia pergi, pria berjubah hitam itu memberitahunya bahwa dia bisa hidup atau tidak bergantung pada keberuntungannya. Ketika Jibaikian mendengar ini, dia tahu bahwa dia sudah dikutuk. Oleh karena itu, ia buru-buru pulang ke rumah, berharap bisa bertemu istri dan putrinya untuk yang terakhir kalinya. Wuuu. Setelah Jiki Uyao selesai berbicara, air mata kembali mengalir di pipinya. Air mata mengalir di wajahnya yang cantik namun pucat sampai ke tanah. Beberapa tetes air mata juga menggantung di dagunya, berkilau dan bening, berkilau dan halus seperti mutiara. Melihat wajahnya yang menangis, Luoping tanpa daya mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya padanya. Kali ini, Jiki Uyao tidak menolak dan langsung mengambilnya untuk menyeka air matanya. Kaka. Ah. Suara mendesing. Wuuu. Saat Jiki Uyao membuka mulutnya untuk menjawab, Luoping dengan cepat melemparkan pil hitam ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menutup mulutnya dan menepuk punggungnya. Kamu memberiku makan apa? Orang yang tercelah. Ketika Jiki Uyao melihat Luoping memberinya sapu tangan, jejak perasaan baik yang muncul di hatinya segera menghilang, dan dia membuka mulut untuk mengutuk. Oh, bukan apa-apa. Itu hanya, pil tulang paru-paru yang membelah hati yang menusuk hati. Itu tidak banyak berpengaruh. Jika terjadi, jantung dan paru-paru akan pecah, usus pecah, dan tulang hilang. Itu akan berlangsung selama 2 hingga 4 jam dan Anda akan mati dengan damai. Tidak ada rasa sakit yang hebat. Luoping mulai melebih-lebihkan lagi untuk menakutinya. Semakin dia mengatakannya dengan santai, semakin dia ketakutan. Benar saja, ketika Jiki Uyao mendengar bahwa obatnya sangat buruk, wajah awalnya yang pucat menjadi semakin pucat. Dia hanya bisa menatap tajam ke arahnya, berharap dia bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Luoping tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Saat ini, dia sudah berdiri. Simpanlah sapu tangan itu dengan baik, kalau-kalau kamu menangis lagi nanti. Jiki Uyao mengambil sapu tangan itu dan hendak membuangnya, tapi dia mendengar kata-kata kebencian itu. Kamu boleh membuangnya, tapi sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa mendapatkan penawar untuk pil menusuk jantung yang membelah paru-paru yang memilukan. Lengannya yang terangkat tiba-tiba berhenti. Sambil mendengus dingin, dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengambil sapu tangan di tangannya. Benar, aku berkata, kakak Ji, bisakah kita melanjutkan topik sebelumnya? 37. Jiki Uyao menarik nafas dalam-dalam dan menyuruh dirinya untuk tenang. Lalu dia berkata tanpa memandangnya, ayah meninggal malam itu, dan ibu jatuh sakit karena dia terlalu sedih. Meskipun ayahku melakukan banyak hal buruk ketika dia masih hidup, dia tetaplah ayahku, jadi aku membuat rencana untuk menyamar sebagai ayahku dan menyelinap ke benteng serigala api untuk mencari kesempatan membunuh si berjubah hitam. Manusia dan serigala api untuk membalaskan dendam ayahku. Ayahku selalu memakai topeng ketika dia masih hidup agar musuh-musuhnya tidak mengenalinya, sehingga bisa digunakan sebagai penutup. Aku juga menggunakan teknik mimikri suara yang diajarkan guruku untuk meniru suara ayahku, jadi itu sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Pada hari kedua, aku muncul di benteng serigala api. Serigala api dan pria berjubah hitam hanya terkejut sebentar dan mengira ayahku beruntung, jadi mereka tidak curiga apapun. Secara alami, saya menjadi penasihat militer benteng serigala api yang sebenarnya, Raja Skema, Ji Baikian. Luo Ping mendengarkan dengan tenang, dan setelah dia selesai berbicara, dia berkata, pada dasarnya aku mengerti apa yang terjadi antara kamu dan ayahmu sekarang, jadi mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa identitas pria berjubah hitam itu? Mengapa benteng serigala api menyerang geng kekuatan besi? Ini jelas merupakan dua pertanyaan. Ji Ki Uyao benar-benar terdiam. Lagipula kamu harus menjawabnya, jadi apa bedanya bertanya satu per satu atau dua sekaligus? Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Aiyah, jantung dan paru-parunya patah, Aiyah, ususnya patah, tulangnya patah, sungguh wanita yang cantik. Luo Ping berpura-pura menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia berbicara. Sudah cukup, jangan menangis air mata buaya, aku akan memberitahumu. Sejak aku memasuki benteng serigala api, aku telah mencari kesempatan untuk membalaskan dendam ayahku, tetapi mereka berdua biasanya memiliki pengikut di sisinya, dan kemampuan serigala api jauh lebih tinggi daripada milikku, jadi jika aku tidak melakukannya menyerang mereka secara diam-diam, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang sama sekali. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat sebenarnya pria berjubah hitam itu, aku yakin dia lebih kuat dari Firewolf. Meskipun pada akhirnya saya tidak berhasil, saya menemukan beberapa rahasia mereka. Pada titik ini, Jiki Uyao melihat Luo Ping memasang ekspresi serius di wajahnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jiki Uyao tiba-tiba berhenti, ingin membangkitkan nafsu makannya. Setelah Luo Ping memahami pikiran pihak lain, dia tertawa dan berkata, kakak Ji, kamu benar-benar terlalu nakal. Kamu benar-benar membuat orang khawatir. Aku memperingatkanmu, jangan panggil aku kakak. Saya tidak setua itu. Jiki Uyao menunjuk ke kepala Luo Ping dan berkata dengan marah. Baiklah, kalau kamu tidak mau memanggilku kakak, biarlah. Kenapa kamu begitu marah? Nona muda, silakan lanjutkan. Suara mendesing. Begitu suara Luo Ping turun, sebuah batu bersiul melewati telinganya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan terkena pukulannya. Saya, hanya wanita dan penjahat yang sulit dihadapi. Lupakan saja, kenapa aku tidak memanggilmu Kiu Kiu atau Yao Yao. Tidak, lebih baik memanggilmu Sister Kiu Yao. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Rahasia apa yang kamu temukan? Luo Ping melihat mata pihak lain memancarkan cahaya mematikan dan ekspresi ingin membunuhnya, jadi dia hanya bisa berkompromi. Melihat Luo Ping akhirnya menyerah, ekspresi Ji Kiu Yao perlahan kembali normal. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Rahasia ini harus dimulai dari identitas pria berjubah hitam. dan rencana rahasianya dengan Fire Wolf. Ternyata untuk membalas dendam, Ji Kiu Yao diam-diam menyelinap ke kamar Serigala Api dan berencana mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, dia tiba-tiba mendengar seseorang mendiskusikan sesuatu di dalam. Karena jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, dia takut pihak lain akan menyadarinya, jadi dia menggunakan teknik menahan nafas yang diajarkan gurunya dan mendekat perlahan. Dua orang di dalamnya adalah Serigala Api dan pria berjubah hitam. Saat itu, Serigala Api sedang bertanya kepada pria berjubah hitam itu, Saudara Wu, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika hal ini dilakukan maka akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Jika geng Harimau Fang mengarahkan tombaknya ke arah kita, maka itu akan sangat merugikan. Suara pria berjubah hitam itu segera terdengar, Saudara Liang, yakinlah. Target utama kami adalah geng kekuatan besi dan juga desa-desa kecil di sekitarnya. Adapun geng Harimau Fang dan balai penyuraksasa, jika kami tidak melakukannya memprovokasi mereka, mereka tidak akan datang mencari masalah. Setelah aku menguasai teknik ketuhananku, aku akan membantu Saudara Liang menyatukan pegunungan awan merah. Akhirnya, aku akan menempati posisi pertama dari 10 geng teratas. Setelah hening beberapa saat, Serigala Api berbicara lagi, Saudara Wu, saya selalu ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Mengapa Anda datang jauh-jauh dari negara bangga besar ke Kabupaten Nandan? Dan mengapa Anda ingin menghancurkan besi geng kekuatan? Pria berjubah hitam itu terkekeh dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Saat aku datang ke negaramu di masa lalu, aku berselisih hidup dan mati dengan centili. Hari ini, aku ingin menghancurkan geng kekuatan besi saja untuk membalas dendam. Jiki Uyao melihat ekspresi Luo Ping saat dia berbicara. Dia ingin melihat sesuatu, tapi Luo Ping tidak berekspresi. Dia setenang air dan tidak mengungkapkan apapun. Menurut apa yang kamu katakan, pria berjubah hitam itu datang dari negara bangga besar dan datang ke Kabupaten Nandan untuk menghancurkan geng kekuatan besi. Tapi aku merasa segalanya tidak sesederhana itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku rahasianya? Luo Ping berpikir sejenak sebelum berbicara. Teknik menahan nafasku hanya bisa bertahan sebentar. Aku tidak melanjutkan mendengarkan percakapan selanjutnya. Melihat ekspresi Luo Ping yang tidak ramah, Jiki Uyao tersenyum manis dan berkata, Namun, kemudian, saya bersembunyi di dekat platform tinggi pria berjubah hitam itu dan mendengar percakapan antara dia dan para pengikutnya. Baru pada saat itulah saya mengetahui rahasia mengejutkannya. Rahasia mengejutkan apa itu? Luo Ping tanpa sadar bertanya. Aduh, aku pernah terluka sebelumnya. Seluruh tubuhku sakit. Kalau ada yang memijat bahu dan kakiku, aku akan senang. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberitahunya sesuatu. Jiki Uyao memijat bahunya dan tampak sangat kesakitan. Dia melirik Luo Ping dari waktu ke waktu dari sudut matanya. Maksudnya jelas, datang dan pijat bahu dan kaki saya. Kalau tidak, jangan harap aku memberitahumu rahasia apapun. Luo Ping memandang dengan dingin dan tidak punya niat untuk bergerak. Hal ini membuat Jiki Uyao kembali marah. Rahasia ini ada hubungannya dengan hidup dan mati Kabupaten Nandan. Tepatnya, ini berhubungan dengan hidup dan mati pemerintah daerah. Kalau tidak mau tahu, lupakan saja. Aduh, kakiku sakit. Ketika Luo Ping mendengar bahwa ini ada hubungannya dengan pemerintah daerah, dan ini adalah masalah hidup dan mati, dia berpikir sejenak. Wajahnya tiba-tiba menjadi rileks, memperlihatkan senyuman sehangat angin musim semi. Sister Qiyo, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu sedang tidak enak badan. Kebetulan, aku sudah belajar seni pijat sebelumnya. Karena Sister Qiyo tidak keberatan, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, menyingsingkan lengan bajunya, dan berjalan cepat ke sisi Jiki Uyao. Dia mulai memijat bahunya. Jiki Uyao melihat ekspresi tercelah pihak lain dan merasakan tatapan jahatnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti anak domba yang memasuki sarang harimau dan bertemu iblis. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Sister Qiyo, ada apa? Apakah teknikku membaik lagi? Kamu begitu nyaman hingga gemetar. Jiki Uyao. Saudari Uyao, kamu tahu, aku sedang memijatmu. Itu, rahasia yang mengejutkan. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Karena kamu sangat bijaksana, dengan enggan aku akan memberitahumu. Huh, aku terlalu berhati lembut. Pada waktu itu, Jiki Uyao memuji dirinya sendiri dan narsis. Hari itu, di bawah platform tinggi, pengikutnya baru saja melapor kepada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan persiapannya? Sudahkah Anda mengetahui situasi geng kekuatan besi? Persiapannya telah selesai. Situasi geng kekuatan besi juga telah diketahui. Ini adalah peta pertahanan mereka, silakan lihat. Pengikutnya mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu mengambilnya dan dengan santai melihatnya sekilas sebelum mengembalikannya. Dia melanjutkan, bagus sekali. Jika kita berhasil kali ini, kita dapat menggunakan Firewolf Bastion untuk berhasil menarik perhatian pemerintah daerah. Selama mereka mengirimkan pasukan untuk mengepung kita, tentara kita akan langsung menerobos pemerintah daerah dan menempati tempat ini. Hahaha. Ah, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba mencekik saya sampai mati? Jiki Uyao sedang berbicara dengan penuh semangat ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di bahunya. Luoping telah mencubitnya begitu keras hingga dia menangis. Ah, maaf, aku terlalu asyik mendengarkan dan secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga. Saudari Ki Uyao adalah orang yang murah hati, tolong jangan menentangku. Lanjutkan, lanjutkan. Luoping memaksakan senyum dan meminta maaf. Namun, hatinya terkejut. Jadi tujuan sebenarnya pria berjubah hitam itu adalah untuk berurusan dengan pemerintah daerah. Sepertinya mereka sudah mengetahui segalanya dan mengetahui identitas paman kelima. Itu sebabnya mereka menyerang geng kekuatan besi terlebih dahulu. Sepertinya segalanya menjadi semakin rumit. Luoping sedang berpikir ketika dia mendengar suara Ji Ki Uyao lagi. Dia segera melanjutkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria berjubah hitam itu juga mengatakan pada akhirnya bahwa meskipun pemerintah daerah tidak mengirimkan pasukan, mereka masih dapat terus mendukung benteng serigala api. Ketika kekuatan mereka meningkat secara bertahap, mereka dapat mengambilnya sendiri. Saat itu, mereka dapat melawan pemerintah daerah secara langsung dan menyerang dari kedua sisi dengan tentara di belakang mereka. Mereka juga dapat menduduki daerah ini. Saat itu, mereka akan menjadi pahlawan Bang Sagrit Ao. Pria berjubah hitam itu menjadi gila pada akhirnya. Pengikutnya juga berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, Tuan Utusan, atas bantuan Anda. Kami pasti akan melakukan apapun untuk Anda. Setelah itu keduanya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, itu saja. Hanya itu yang ku dengar. Ji Ki Uyao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia telah mengatakan semua yang dia tahu. Saudari Ki Uyao, informasi yang Anda dengar sangat berharga. Anda akan menjadi penyelamat seluruh Kabupaten Nandan. Ini sudah larut, kita harus kembali. Saya ingin tahu bagaimana pertempuran di sana. Luoping sudah berhenti memijat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin tahu bagaimana rencanamu untuk melindungi hidupku saat kita kembali ke geng kekuatan besi. Kamu harus tahu bahwa mereka semua sangat membenciku. Ji Ki Uyao menanyakan pertanyaan kunci saat ini. Hanya berdasarkan informasi yang baru saja kamu berikan, itu sudah cukup untuk ditukar dengan nyawamu. Jika waktunya tiba, saya akan berbicara mewakili Anda dan menjamin Anda akan aman. Luoping berkata dengan percaya diri. Meskipun Ji Ki Uyao masih ragu, dia tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Keduanya tidak menunda dan mulai kembali ke geng kekuatan besi. Pedang dan pedang berkilat, teriakan mengguncang langit, anggota badan patah dan darah mengalir seperti sungai. Seluruh geng kekuatan besi telah menjadi kuburan. Udara dipenuhi bau darah. Gerbang batu tebal itu masih berdiri di depan gerbang kota. Namun, kedua sisi tembok kota telah dibuka. Orang-orang yang tersisa di luar menara semuanya memasuki kota untuk bertarung. Serigala api dan pria berjubah hitam juga telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana mereka bertarung dengan saudara-saudara dari geng kekuatan besi. 38. Ada apa? Ikan tua. Kamu tidak bisa melakukannya secepat ini. Kamu sudah sangat tua, jadi jangan keluar untuk berkelahi dan membunuh. Bukankah lebih baik pulang saja dan melakukan beberapa hal? Menari. Lihat dirimu sekarang. Kamu akan mati. Hef. Bajingan. Apa gunanya menggunakan racun untuk menyerang secara diam-diam? Itu tindakan orang yang tercelah. Yu Geng Nian sangat marah. Ternyata meskipun Centong telah melukai Yu Geng Nian, dia tetaplah orang yang berpengalaman dan licik. Saat Centong tidak waspada, dia justru berbalik dan menusuk bahu Centong. Hal ini membuat Centong sangat tidak senang, jadi dia tidak ingin membuang waktu dan tenaga. Dia diam-diam menaburkan bubuk pelembut tulang pada lawannya. Akibatnya Yu Geng Nian terluka parah oleh Centong dan menjadi seperti ini. Namun, Yu Geng Nian ini tidak sederhana. Dia tidak tertidur. Meskipun efek bedaknya telah hilang, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ikan tua, kamu sudah sangat tua. Pernahkah kamu mendengar, yang menang adalah raja dan yang kalah adalah bandit? Sebuah langkah yang bisa menang adalah kemampuan sejati. Tidak ada yang namanya pria terhormat atau orang yang tercelah. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda telah menyanyiakan hidup Anda. Centong kembali bersikap menguliahi. Melihat hembusan dingin dan keheningan Yu Geng Nian, Centong tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Setelah menjatuhkannya lagi, dia mengikatnya dan menyerahkannya kepada saudara-saudara dari geng kekuatan besi. Dia berencana untuk menemukan ayahnya dan melihat bagaimana keadaan mereka. Eh, sepupu Ping, kamu juga menangkap Ji Baikian hidup-hidup. Menurutku ketiga tetua benteng serigala api tidak sebaik itu. Ketika Centong berjalan ke gerbang kota ketiga, dia melihat Luo Ping berdiri di sana bersama Ji Baikian. Kali ini, Ji Kyu Yao kembali memakai topeng dan berpura-pura menjadi Ji Baikian. Tubuhnya diikat. Mendengar suara Centong, Luo Ping berbalik dan tersenyum. Sepupu Centong, sepertinya Yu Geng Nian juga ditangkap olehmu. Sekarang hanya sepupu Siu Siu yang belum berhasil. Tentu saja, berurusan dengan ikan tua adalah hal yang mudah. Eh, di mana kakak kedua? Dia begitu fokus bertukar pukulan dengan ikan tua, sehingga dia tidak menyadari di mana kakak kedua dan Leng King Hai bertarung. Centong berjalan ke arah Luo Ping dan berkata dengan gembira. Luo Ping menoleh dan menunjuk ke depan. Di sana, di sana. Sepupu Siu Siu bukan tandingan Leng King Hai dalam hal kekuatan fisik, jadi dia tidak bisa menjatuhkannya. Mengikuti arah jari Luo Ping, Centong memang melihat sekitar 70 hingga 80 kaki jauhnya, Centong masih bertarung dengan Leng King Hai. Keduanya berada dalam situasi yang sulit. Centong mengandalkan kecepatan teknik tubuh asap mengambang dan kelembutan teknik pedang ritual Phoenix untuk mencegah lawannya menyerangnya. Pihak lain mengandalkan keunggulan kekuatan fisik dan gerakannya yang ganas dan bervariasi untuk mencegah Centong Siu Siu melukainya. Oleh karena itu, mereka berdua telah berjuang dalam pertempuran gesekan. Semakin lama pertempuran berlangsung, Chen Siu Siu merasa semakin lelah. Lambat laun, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, kekuatan lawannya tidak berkurang sama sekali. Mengayunkan dan menghancurkan tongkatnya yang berduri, itu mengeluarkan suara Siulan. Kakak kedua jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haruskah kita bergerak? Centong mengkhawatirkan keselamatan Chen Siu Siu. Saat ini, dia mulai merasa gugup. Sepupu Centong, kami bisa membantu untuk sementara. Tapi tidak selamanya. Pada akhirnya, dia tetap harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, kita bisa mengalihkan perhatian Leng King Hai dan mengurangi tekanan pada sepupu Siu Siu. Luoping berkata dengan rasional. Kau benar, alihkan perhatiannya, itu mudah. Kata Centong dan berteriak kepada dua orang yang bertarung di depannya. Leng King Hai, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Aku sudah memotong ikan tua menjadi beberapa bagian. Jibaikian juga telah ditangkap oleh kami. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Leng King Hai, yang sedang berkonsentrasi pada pertempuran, tanpa sadar melihat ke arah Centong ketika dia mendengar ini. Dia melihat Jibaikian diikat dan ditahan di sana. Di sampingnya ada dua pemuda yang dia temui sebelumnya. Meskipun dia tidak melihat Yu Geng Nian, tetapi menurut arti kata-kata pemuda itu, dia seharusnya sudah mati. Nak, jangan coba-coba mengganggu pikiranku. Bahkan jika mereka ditangkap, selama aku menangkap gadis kecil ini, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Leng King Hai memahami pikiran Luo Ping dan yang lainnya. Dia tidak lagi memperhatikan mereka dan fokus menyerang dengan ganas. Tanpa diduga, dia menjadi lebih galak dari sebelumnya. Sepertinya dia ingin menangkap Chen Xiu Xiu secepat mungkin. Oh tidak, itu malah menjadi bumerang. Leng King Hai sekarang putus asa dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Sepupu Xiu Xiu dalam bahaya. Mari bersiap dan bergerak kapan saja. Luo Ping menepuk kepalanya. Dia sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Menurutku kita tidak perlu bergerak. Lagi pula, kakak kedua juga punya, bubuk pelembut tulang, yang diberikan paman yin padanya. Dia bisa langsung menggunakannya. Kakak kedua mungkin cemas dan sudah melupakannya. Aku akan mengingatkannya. Chen Tong berteriak lagi keseberang. Kakak ketiga, kamu lupa tentang barang yang diberikan paman yin padamu. Itu bisa berguna. Chen Xiu Xiu dipaksa menjadi bingung oleh pihak lain. Pada saat ini, mendengar pengingat Chen Tong, dia tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dia langsung merasa lega dan mulai mencari peluang. Berkomplot melawan pihak lain, Leng Qinghai juga mendengarnya dengan jelas, tapi dia tidak tahu metode apa yang belum digunakan pihak lain. Karena itu, dia menjadi lebih berhati-hati dan gerakannya perlahan menjadi stabil. Setelah beberapa putaran, Chen Xiu Xiu melambaikan lengan bajunya dan bedak yang sulit dilihat dengan mata telanjang ditaburkan di sisi lainnya. Leng Qinghai tertangkap basah dan masih diserang. Lengannya berangsur-angsur menjadi lemah dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia juga merasa mengantuk. Leng Qinghai menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia tiba-tiba menyerang dengan ganas dan memaksa Chen Xiu Xiu mundur. Kemudian, dia lari ke kejauhan. Chen Xiu Xiu tidak mengejarnya, tetapi berjalan ke arah Luo Ping. Kakak, Sepupu Ping, kalian semua berhasil. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Xiu Xiu sungguh memalukan. Wajah Chen Xiu Xiu penuh dengan keluhan. Kakak kedua, bukankah kamu menang sekarang? Aku yakin Leng Qinghai seharusnya jatuh sekarang. Chen Tong berkata dengan gembira. Iya, Sepupu Xiu Xiu, kamu juga sempat cemas sejenak dan melupakan keberadaan, bubuk penyihir pelembut tulang. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama menangkap Leng Qinghai. Ayo pergi dan ikat dia. Luo Ping melambaikan tangannya dan beberapa orang berjalan ke arah pelarian Leng Qinghai. Saat berbelok di tikungan, mereka melihat Leng Qinghai tergeletak di tanah. Tangannya perlahan menggaruk tanah, mencoba merangkak ke depan. Aku berkata, Leng Qinghai, hemat energimu. Bubuk pelembut tulang dan penyihir jiwa, milik Paman Yin adalah obat, penghancur, kelas satu yang dapat, merobohkan gadis cantik dan harimau bintik kuning. Itu adalah obat yang harus dimiliki. Untuk perjalanan pulang dan untuk serangan diam-diam. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Chen Tong menyombongkan diri dan membual. Leng Qinghai terbaring di tanah dan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa memutar matanya dan melihat ke arah pergelangan kaki orang di depannya. Matanya penuh amarah, keputus asaan, dan kengganan. Beberapa orang dengan cepat mengikat Leng Qinghai dan menyerahkannya kepada saudara-saudara klan kekuatan besi. Kemudian, mereka berjalan ke halaman belakang. Karena ketiga tetua semuanya telah ditangkap hidup-hidup, mereka harus pergi dan bertemu dengan Chen Tili dan yang lainnya untuk melihat apakah ada bantuan yang mereka perlukan. Di halaman belakang klan kekuatan besi, di depan pintu aula pertemuan, puluhan orang bertarung di sisi kanan tembok melengkung. Salah satunya adalah Luo Yun Tian dan yang lainnya. Di antara mereka, Zhao Jiangbo bertarung melawan lima orang. Zhao Jiangtau dan Luo Yun Tian masing-masing bertarung melawan dua orang, Luo Yunyu, Luo Yunfei, dan Chen Tili dan bertarung bersama dengan satu orang. Lawan mereka semuanya berpakaian hitam dan memegang pedang berkepala elang. Kekuatan mereka berada pada tahap awal master bela diri, tetapi seni bela diri mereka sama. Gerakan mereka bagus dan mereka semua memiliki senjata tersembunyi. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Meskipun Zhao Jiangbo dan yang lainnya tidak dirugikan, tidak mungkin mereka mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Di sisi lain medan perang, di sisi kiri tembok melengkung, ada empat orang berdiri berhadapan. Mereka tidak berbicara, tapi ada aura pembunuh yang kuat. Keempat orang itu sudah lama saling menatap. Kesabaran mereka telah habis dan mereka siap bertempur. Pada saat ini, kedua sisinya seperti anak panah yang ditarik dan busur yang ditarik. Mereka siap bertarung kapan saja. Oh, ini sangat hidup. Sepupu Centong, menurut Anda mengapa beberapa orang suka memakai pakaian hitam dan memakai topeng? Tiba-tiba terdengar suara di samping keempat orang itu. Yah, menurut tebakanku, itu karena mereka terlalu jelek atau terlalu banyak melakukan hal buruk. Mereka takut orang lain akan mengenalinya. Oh iya, mungkin juga mereka jelek dan banyak berbuat buruk. Haha. Suara lain segera menjawab. Begitu suara itu turun, suara seorang gadis terdengar lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana bisa ada orang yang jelek dan jahat di dunia ini? Dia lebih buruk dari binatang. Bagaimana mungkin tidak ada? Hei, sepupu Xiu Xiu, lihat, bukankah ada di sana? Luoping menunjuk pria berjubah hitam itu dan berkata pada Chen Xiu Xiu. Ternyata begitu memasuki halaman belakang, mereka melihat situasi di lokasi kejadian. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk saling menyerang secara verbal hingga membuat marah. Begitu mereka marah, rasionalitas mereka akan menyusut, dan akan lebih mudah untuk menghadapinya. Ketika keempat orang itu melihat Luoping dan yang lainnya muncul, ekspresi mereka langsung terbagi menjadi dua ekstrim. Chen Tili dan Luo Yunjue tersenyum dan menatap dua orang di seberang mereka. Chen Tili berkata, sepertinya ketiga tetua desamu telah dimusnahkan. Haha, sayang sekali. Serigala api dan pria berjubah hitam sudah menebak hasilnya ketika mereka melihat Jibai Kian diantar ke sini oleh Luoping dan dua lainnya. Namun, mereka tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun karena Jibai Kian dan dua orang lainnya bukanlah kunci dari pertempuran ini. Apakah mereka bisa menang atau tidak bergantung pada mereka berdua dan sepuluh helang darah hitam? Huff, ketiga tetua itu tidak sebaik mereka. Lalu bagaimana jika mereka dimusnahkan? Itu hanya bidak caturku. Itu tidak berarti, kata Liang Yuekai dingin. Pada saat ini, Jibai Kian, yang sudah berjalan ke arah Chen Tili bersama Luoping dan dua lainnya, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memelototi Liang Yuekai dengan mata penuh amarah. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, saya tidak menyangka guru begitu tidak berperasaan. Saya benar-benar kecewa. Guru, Anda selalu memperlakukan kami sebagai bidak catur Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda juga seseorang bidak catur orang lain? Liang Yuekai langsung marah saat mendengar ini. Dia menunjuk ke hidung Jibai Kian dan memarahi, Bajingan Tua Ji, jangan terlalu lancang. Kamu sudah menjadi tahanan. Sulit bagimu untuk melihat matahari besok. Kamu masih punya mood untuk berbicara omong kosong di sini. Kamu sebaiknya pikirkan cara untuk melarikan diri. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya sudah memberitahu adik kecil ini semua tentang perbuatan jahat Anda. Dia sudah membuat keputusan untuk mengampuni nyawa saya. Adapun kalian, meskipun kalian membakar dupa dan berdoa kepada Buddha serta berlutut dan memohon belas kasihan, kalian tetap akan mati tanpa jenazah yang utuh, kata Jibai Kian dengan tenang. Huff, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain membuat rencana? Saya tidak tahu kata-kata berbunga-bunga macam apa yang Anda gunakan untuk menipu pemuda ini. Namun, ketika dia menyadari apa yang telah Anda lakukan, Anda tetap mati. Liang Yuekai mulai menabur perselisihan. Tidak masalah apakah Jibai Kian mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tidak salah jika mengperburuk hubungan mereka. Di saat yang sama, Chen Tili berbisik kepada Luo Ping, Apakah yang dikatakan Jibai Kian benar? Anda benar-benar setuju untuk mengampuni nyawanya? 39. Chen Tili tahu bahwa Luo Ping tidak bodoh. Karena dia berkata demikian, informasi yang diberikan oleh Jibai Kian tidak boleh dianggap remeh. Ping R, apa yang Jibai Kian ceritakan pada kita tentang perbuatan jahat benteng serigala api? Saat Luo Ping hendak menjawab, Jibai Kian tertawa terbahak-bahak. 39. Hahaha, Liang Yuekai, kamu bilang aku orang yang suka bicara berbunga-bunga, tapi menurutku kamulah yang masih belum tahu. Tahukah Anda tujuan sebenarnya dari apa yang disebut Saudara Wu yang ingin menghancurkan geng kekuatan besi? Tentu saja aku tahu. Saudara Wu pernah berselisih paham dengan Chen Tili di masa lalu. Sekarang dia di sini untuk membalas dendam. Liang Yuekai tidak menyembunyikan informasi yang dia ketahui. Aneh, kenapa aku tidak tahu aku punya musuh seperti itu? Chen Tili bergumam dengan ekspresi bingung. Pembalasan dendam, haha, Liang Yuekai, menurutku kecerdasanmu menurun. Jika dia ingin membalas dendam, dia bisa membawa anak buahnya untuk membunuh Chen Tili. Mengapa dia ingin bekerja denganmu? Kekuatannya jauh lebih tinggi dari Chen Tili. Jibai Kian berhenti sejenak dan melanjutkan, tujuan Wu Tua yang sebenarnya adalah untuk menarik pasukan pemerintah kabupaten sehingga negara Ao besar dapat menyerang kabupaten Nandan dari belakang. Bahkan jika tentara pemerintah kabupaten tidak datang, dia akan terus mendukung Anda benteng serigala api untuk menyatukan pegunungan awan merah setelah dia menghancurkan geng kekuatan besi. Pada saat itu, dia akan menyingkirkanmu setelah kamu tidak lagi berguna dan mengendalikan benteng serigala api. Dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan pemerintah daerah. Hantu Tua Wu, apakah aku benar? Jibai Kian memandang pria berjubah hitam itu dan bertanya. Pada saat ini, Liang Yuekai benar-benar tercengang. Meskipun dia adalah kepala suku yang kejam dan pembunuh, dia tetap terkejut. Meski mengaku bukan orang baik, namun ia tak ingin dituduh mengkhianati negara. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak peduli dengan tatapan Liang Yuekai. Sebaliknya, dia memandang Jibai Kian dengan penuh minat. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak. Aku menyesal tidak menghisapmu sampai mati. Karena itu masalahnya, lelaki tua ini akan berusaha keras untuk mengirimmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia melesat seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia sudah menempuh jarak 20 kaki. Diperkirakan jarak antara mereka berdua hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk dia tempuh. Melihat ini, Luo Ping tahu bahwa pria berjubah hitam itu ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Tanpa henti, dia buru-buru berteriak, Sepupu Yun San, hentikan dia. Luo Yun Jue juga menyadari situasi umum. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pria berjubah hitam itu mengamuk. Jadi, sosoknya berkedip saat dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyalurkan energi internalnya ke seluruh telapak tangannya, mengincar tangan lawan yang sedang menjangkau tenggorokannya. Dalam sekejap mata, keduanya bertemu. Luo Yun Jue memblokir dengan telapak tangannya, dan dengan memutar pergelangan tangannya, dia meraih cokehold lawannya. Siapa sangka begitu mereka bersentuhan, lawannya juga akan memutar pergelangan tangannya dan melepaskan diri. Kemudian, cengkramannya tiba-tiba terentang, dan telapak tangannya bertemu dengan serangan telapak tangan Luo Yun Jue. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan keduanya menyalurkan energi internalnya, menyebabkan aura mereka melambung ke langit. Setelah tabrakan, kedua telapak tangan tampak tertarik satu sama lain, dan keduanya sedikit gemetar. Gumpalan gas putih keluar, dan suara mendesis terdengar. Setelah beberapa saat, kedua telapak tangan tiba-tiba terpisah. Keduanya mundur selangkah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Saat mereka saling memandang, keduanya memiliki pemikiran serius. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa lawannya, di usia yang begitu muda, akan memiliki kekuatan yang sama dengannya, seorang master bela diri puncak. Selain itu, energi internalnya sangat mendalam, dan tidak kalah dengan miliknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa energi internalnya sedikit lebih kuat daripada energi internalnya. Hal ini membuat pertempuran yang akan datang menjadi lebih merepotkan. Luo Yun Jue juga tidak menyangka lawannya memiliki kekuatan seorang master bela diri puncak. Dia awalnya berpikir bahwa lawannya paling banyak berada pada level yang sama dengannya, seorang grandmaster bela diri tahap akhir. Sekarang setelah mereka bertukar pukulan, dia menemukan bahwa energi internal lawannya sangat murni dan mendalam. Jelas sekali bahwa lawannya telah melalui proses temper dan akumulasi selama puluhan tahun untuk mencapai level ini. Luo Yun Jue juga sangat berhati-hati dengan pertempuran yang akan datang. Dalam sekejap mata, keduanya memiliki pemikiran masing-masing dan tidak gegabuh menyerang lagi. Pria berjubah hitam itu dengan ganas melemparkan lengan bajunya dan menatap ke arah Ji Baikian. Ji Baikian, aku akan membiarkanmu hidup beberapa jam lagi. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan menyedot otakmu hingga kering. Huff! Kemudian dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Luo Yun Jue. Bagaimanapun, hanya orang ini yang bisa menjadi ancaman baginya. Liang Yue Kai, sekarang kamu tahu kebenarannya, apakah kamu benar-benar berencana untuk terus bertarung. Jika Anda tetap bersikeras, apapun hasil akhirnya, Anda akan dituduh mengkhianati negara. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Chen Tili memandang Firewolf yang diam dan bertanya dengan nada serius. Dia tidak tahu bahwa Liang Yue Kai juga ingin membunuh pria berjubah hitam itu, tapi dia tidak cukup kuat. Dia awalnya hanya ingin menggunakan kekuatan pria berjubah hitam untuk menyatukan pegunungan awan merah dan memperkuat reputasi benteng serigala api. Keduanya hanya memanfaatkan satu sama lain. Dia tidak berpikir bahwa pria berjubah hitam itu hanya akan menggunakan dia sebagai bidak catur untuk membiarkan bangsa awal besar menyerang Kabupaten Nandan dan membuka celah dalam pertahanan negara asal angin. Jika Kabupaten Nandan benar-benar dilanggar, dia, Liang Yue Kai, akan dituduh mengkhianati negara dan merugikan rakyat. Memikirkan bahwa dia selalu berpikir bahwa dia tegas dalam membunuh dan bijaksana. Ini hanyalah sebuah ejekan besar. Setelah mendengar pertanyaan Chen Tili, Liang Yue Kai tidak punya pilihan lain. Setelah merenung sejenak, dia menangkupkan tangannya. Saudara Chen, saya juga orang yang gigih. Bagaimana saya bisa mengkhianati negara saya? Saya hanya membodohi orang sebelumnya. Karena sudah begini, Liang ini tidak bisa lagi tidak terlibat. Jika saudara Chen bisa mengabaikan masa lalu, Liang ini bersedia melakukan segala dayanya untuk membantumu membunuh mata-mata musuh ini. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk hormat kepada Chen Feng. Chen Tili dan yang lainnya tidak mengira Liang Yue Kai akan membuat keputusan seperti itu. Mereka semua tercengang, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka mengerti mengapa dia melakukan ini. Jika dia tidak membunuh pria berjubah hitam itu, akan sulit baginya untuk membersihkan namanya dari kolusi dengan mata-mata musuh. Karena saudara Liang bersedia mengutamakan kepentingan negara dan memilih untuk tetap tinggal dan berperang melawan musuh, maka saya tidak akan pelit dan membiarkan kita berjuang berdampingan untuk melindungi Kabupaten Nandan. Tepuk-tepuk-tepuk. Begitu Chen Tili selesai berbicara, pria berjubah hitam itu bertepuk tangan. Bagus, apa yang kamu katakan sungguh heroik dan setia. Tapi betapapun kerasnya kamu melawan, kamu tidak akan bisa mengubah nasib kematianmu. Liang Yue Kai, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Omong kosong, persahabatan lama apa yang kita miliki. Urus-urusanmu sendiri. Liang Yue Kai benar-benar berselisih dengan pria berjubah hitam itu. Kemudian dia melihat ke arah Chen Tili dan pada saat yang sama mengeluarkan sinyal suar dan menembakkannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kedua belah pihak yang bertempur di luar bergegas ke halaman belakang dan berdiri di belakang pemimpinnya masing-masing. Di bawah pimpinan wakil pemimpin dan empat tetua, saudara-saudara klan kekuatan besi menggunakan formasi yang mereka latih sebelumnya dan dengan kuat mengepung orang-orang dari benteng serigala api. Meski mereka punya keunggulan dalam jumlah, mereka tidak bisa keluar. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, mereka melihat sinyal menyala pada saat yang sama dan tidak punya pilihan selain mundur. Tapi sekarang wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Melihat ekspresi bingung dari saudara-saudaranya, Liang Yuekai menunjuk ke arah pria berjubah hitam itu dan berkata dengan keras, saudara-saudara, kita semua tertipu oleh orang Wu ini. Dia sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh bangsa bangga besar untuk menyerang Kabupaten Nandan. Alasan mengapa dia memprovokasi pertempuran antara Firewolf Bastion dan klan kekuatan besi adalah untuk menciptakan kekacauan. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh mengumumkan, tidak, perintahkan, semua saudara dari Firewolf Bastion tidak dapat lagi menyerang klan kekuatan besi. Mereka yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Apakah kamu mendengarku? Ya pak. Meskipun orang-orang dari Firewolf Bastion terkejut dengan identitas pria berjubah hitam itu, mereka tetap menjawab serempak ketika mendengar pertanyaan pemimpinnya. Saudara-saudara dari klan kekuatan besi diseberang mendengar apa yang dikatakan Liang Yuekai dengan jelas. Mereka juga kaget. Mereka semua memandang Chen Tili. Merasakan tatapan saudara-saudaranya, Chen Tili juga berkata, Saudara Liang benar. Sekarang setelah kebenaran terungkap dan rencana pria berjubah hitam telah terungkap, tidak ada alasan bagi kita untuk saling membunuh dan membiarkan musuh memanfaatkannya. Kita, saudara Liang telah memutuskan untuk membunuh musuh bersama kami, sehingga saudara dari klan kekuatan besi tidak dapat terus bertarung dengan benteng serigala api. Mereka yang melanggar akan dihukum sesuai aturan klan. Ya, pemimpin. Semua saudara berkata serempak. Pria berjubah hitam itu memperhatikan dengan tenang dan tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia tidak peduli dengan semua yang ada di depannya, atau dia yakin dengan kekuatan dan rencana cadangannya sendiri. Pada saat ini, ketika dia melihat semua orang memandangnya dalam diam, dia berkata dengan santai, Apa? Apakah semuanya sudah selesai? Sudahkah Anda mendiskusikan tindakan penanggulangannya? Bisakah kita memulai pertempuran sekarang? Tunggu, Senior Wu terlihat sangat tenang. Saya yakin Anda sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika itu masalahnya, bisakah Senior Wu meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya? Luoping maju selangkah dan membungkuk. Dia bertanya dengan rendah hati dan penuh hormat. Dia sama sekali tidak memperlakukan pria itu sebagai musuh. Sebaliknya, dia bertindak seperti seorang penatua yang dihormati. Pria berjubah hitam itu menatap Luoping sebentar dan tiba-tiba tertawa. Kamu tidak buruk, kamu memiliki masa depan yang cerah. Ajukan pertanyaan apapun kepadaku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan menjawabmu. Terima kasih atas pujianmu, Senior Wu. Aku tidak akan menahan diri. Pertama, Anda memilih Iron Force Gang untuk menciptakan kekacauan. Agaknya, Anda sudah mengetahui geng kekuatan besi seperti punggung tangan Anda, dan Anda juga mengetahui hubungan antara Paman Kelima dan pemerintah daerah kami. Saya tidak tahu apakah tebakan saya benar. Pria berjubah hitam itu menganggup, Ya, saya telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika tidak, saya tidak akan memilih klan kekuatan besi. Mereka seharusnya menyesal mengikuti pemimpin yang salah. Jika tidak, mereka tidak akan mati secara tragis. Kedua, apakah kamu mengambil kepala orang mati untuk membantumu mengembangkan kekuatan internalmu? Mata pria berjubah hitam itu membelalak saat mendengar ini. Sepertinya kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu benar, aku tidak menyembunyikan apapun. Orang tua ini sedang memolah kitab suci sum-sum esensi yang memakan. Aku harus terus-menerus mengonsumsi otak manusia. Setiap kali aku maju, aku perlu untuk mengonsumsi esensi manusia. Sejak saya datang ke negara asal angin Anda, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus untuk berkultivasi? Hahaha. Kata-kata pria berjubah hitam itu membuat semua orang marah. Mereka mengertakkan gigi dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, rasionalitas mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah tandingan pria berjubah hitam. Meskipun Luoping juga mengetahui masalah ini seperti yang lainnya, dia masih merasakan ledakan kesedihan terhadap orang mati ketika dia mendengar pria berjubah hitam itu mengakuinya. Menekan emosi batinnya, Luoping terus bertanya, Ketiga, saya yakin bangsa bangga besar tidak hanya mengirimkan sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan di negara kita, bukan. Melihat tindakan Anda, apakah Anda mencoba memprovokasi perang antara kedua negara terlebih dahulu? Lelucon yang luar biasa, mungkinkah negara asal anginmu hanya mengirim satu atau dua mata-mata ke negara bangga besar kita? Mengenai apakah Anda ingin memprovokasi perang antara kedua negara, orang tua ini tidak tahu. Orang tua ini hanya mengikuti perintah. Berapa banyak orang yang kamu kirim? Apakah Anda juga memiliki orang di negara lain? Apakah ada orang dari negara kami yang berkolusi dengan Anda? Luoping menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Dia sudah merasa bahwa bangsa bangga besar akan membuat langkah besar kali ini. Ia takut mereka memang ingin memprovokasi perang antara kedua negara. Baiklah, anak muda, orang tua ini sudah cukup menjawabmu. Jangan buang waktu lagi, kamu akan mengetahui hal-hal lain ketika saatnya tiba. Sekarang, mari kita mulai dengan cepat. 40. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan menemanimu. Luo Yunjue juga bersiap. Saudara-saudara, sebarkan dan perkuat pertahanan kalian untuk mencegah serangan diam-diam lagi. Tong Er, Ping Er, Siu Siu, kalian bertiga tetap di sini jika terjadi situasi yang tidak terduga. Setelah memberikan perintahnya, Chen Tili memandang Liang Yuekai. Ketika dia melihat bahwa Liang Yuekai juga telah memberikan perintahnya, dia tersenyum dan berkata, Saudara Liang, saya tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana kita akan bertarung berdampingan. Ayo bantu tangani pria berpakaian hitam itu. Haha, Liang ini juga tidak menyangka. Ayo pergi dan regangkan tangan dan kaki kita. Setelah berbicara, keduanya bergegas ke sisi kanan tembok. Saat ini, bisa dikatakan semua orang sedang bekerja sama untuk bertahan melawan musuh asing. Di depan kepentingan negara, tidak ada keraguan. Ketika semua orang sudah berada di posisinya, pria berpakaian hitam dan Luo Yunjue juga mulai bergerak. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dan mulai berkelahi. Awalnya mereka hanya menguji satu sama lain. Telapak tangan dan tinju mereka bertabrakan. Lambat laun, keduanya mulai memahami satu sama lain. Mereka mulai mengedarkan energi internal mereka dan bertarung tanpa menahan diri. Mendukung Willow Wind Palem. Luo Yunjue menyerang dengan telapak tangannya, membawa hembusan angin sejuk. Kelihatannya lembut, tapi nyatanya, penuh keuletan. Itu adalah serangkaian teknik telapak tangan kelas satu yang memiliki kelembutan dan kekuatan di dalamnya. Luo Yunjue telah mempraktikkan teknik telapak tangan ini selama lebih dari 10 tahun. Dia telah mengalahkan banyak lawan kuat dengan teknik telapak tangan ini. Sekarang setelah dia menggunakannya, jelas betapa dia menghargai pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam mengandalkan pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun untuk melihat kekuatan teknik telapak tangan Luo Yunjue. Dia bereaksi dalam sekejap mata dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Gelombang ki yang menakjubkan muncul dari kedua telapak tangan. Ini dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Keduanya dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Setelah gelombang ki menghilang, keduanya menggunakan kinggong pada saat bersamaan. Mereka melompat sejauh 20 kaki ke udara. Saat berada di udara, mereka mulai mempersiapkan gerakan pembunuhannya, dengan harapan bisa melukai satu sama lain terlebih dahulu. Bang! 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 Keduanya terus bertukar pukulan, dan suara benturan tidak ada habisnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan batin yang dalam, sementara yang lainnya memiliki kekuatan batin yang murni. Seolah-olah mereka berimbang. Area 60 meter di sekitar mereka telah menjadi zona pertempuran mereka. Mereka akan bertarung sejenak di darat, dan saat berikutnya, mereka akan bertarung di udara. Kecepatan mereka lebih cepat dari kelinci yang licik dan lebih cepat dari elang. Saya juga ingin menjadi seperti sepupu Yunjue, melompat ke atap dan melompati tembok, berjalan seolah-olah terbang. Itu terlalu keren. Centong tidak bisa menahan rasa iri. Jangan khawatir, sepupu Centong. Kita semua akan mengalami hari seperti itu. Dengan kondisi kita, tidak sulit bagi kita untuk maju ke Marsial Grandmaster. Ini hanya masalah waktu. Luoping melihat pertempuran di lapangan dan menjawab sambil tersenyum. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan jenis King Gong yang bisa bergerak seolah-olah sedang terbang. Dia tidak punya banyak perasaan tentang hal itu. Sejak dia melihat pemandangan tuan lamanya menghilang di depan matanya, tujuannya telah ditetapkan. Dia harus seperti tuannya, yang bisa datang dan pergi tanpa jejak. Ketika aku juga bisa menggunakan King Gong suatu hari nanti, aku ingin melakukan perjalanan ke semua gunung dan sungai terkenal di negara sumber angin. Sepupu Ping, kamu harus menemaniku saat itu. Kata-kata Chen Siu Siu sangat mengejutkan. Seberapa besarkah negara sumber angin? Ingin melakukan perjalanan ke semua tempat itu hanyalah mimpi bodoh. Hanya, gadis super gila yang tak terkalahkan, yang berani memiliki gagasan seperti itu. Uh, sepupu Siu Siu, mari kita bicarakan jika waktunya tiba. Saat ini, yang terpenting adalah menyelesaikan krisis yang ada di depan kita, hehehe. Luo Ping dengan enggan mengungkapkan senyuman menawan. Ji Bai Kian, melihat ini dari samping dan sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyuman. Tinju ilahi angsa liar yang jatuh. Cakar angin ling hanyin. Luo Yunjue dan pria berjubah hitam berteriak pada saat yang sama dan menggunakan skill pamungkas mereka lagi. Rangkaian, tinju angsa liar ilahi, milik Luo Yunjue dikatakan mampu menyebabkan sekawanan angsa liar jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Tidak hanya cepat, tapi juga kejam dan akurat. Selain itu, sangatlah penting untuk memahami dan mengendalikan kekuatan batin. Untuk itu diperlukan seseorang untuk dapat memenangkan pertempuran tanpa membuang kekuatan batin ekstra. Itu sangat cocok untuk pertarungan yang panjang. Cakar angin ling hanyin milik pria berjubah hitam, hanya dari namanya, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan jenis yang baik. Saat melatih cakar ini, seseorang perlu mencari tempat yang dingin dan lembab dan merendam kedua tangannya dalam air es. Kemudian, seseorang harus menggunakan kekuatan batin untuk menahan serbuan udara dingin. Setelah 49 hari, seseorang dapat dengan bebas mencelupkan kedua tangannya ke dalam air es tanpa menggunakan kekuatan batin. Saat ini, kedua tangannya sudah terasa dingin menusuk tulang. Gelombang angin dingin dihasilkan ketika seseorang melambai dan meraih, sangat dingin. Begitu serangan mengenai musuh, udara dingin akan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh dengan menggunakan kekuatan batin, menyebabkan otot menjadi kaku dan gerakan melambat. Dalam sekejap, tinju Luo Yunjue dan cakar pria berjubah hitam itu akan bertabrakan. Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Dia membuka cakarnya lebar-lebar, ingin melingkari tinju lawannya. Bagaimana Luo Yunjue bisa membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Lengannya sedikit bergerak, tidak menghadap langsung ke arahnya. Sebaliknya, dia menyerang sendi tangan pria berjubah hitam itu dari samping. Sudah terlambat bagi pria berjubah hitam untuk mengubah langkahnya. Dia hanya bisa menggunakan sendi lengannya untuk memblokir tinju lawan. Sakit dan mati rasa, dampaknya menembus jauh ke dalam sum-sum tulang. Inilah perasaan pertama pria berjubah hitam itu. Jika bukan karena kekuatan lengannya jauh lebih kuat daripada orang biasa dan dia menggunakan kekuatan batinnya untuk memblokir tepat waktu, lengannya mungkin akan patah karena serangan ini. Tanpa berpikir panjang, pria berjubah hitam itu segera memutar lengannya dan meraih pergelangan tangan Luo Yunjue. Dia baru saja akan menggunakan kekuatan batinnya untuk mengaktifkan kekuatan penuh, Ling Han Yin Win Klau, ketika dia melihat tangan lawannya telah mengulurkan dua jari ke arah matanya. Jika dia tidak menghindar atau memblokir, bahkan jika dia bisa membekukan lawannya, matanya pasti akan buta. Meski pria berjubah hitam itu tidak mau, dia tetap menggunakan tangannya yang lain untuk memblokir. Ini memberi Luo Yunjue waktu untuk melepaskan diri dari cakarnya. Luo Yunjue sudah lama melihat bahwa jika lawan ingin melepaskan kekuatan penuh cakar angin Yin Ling Han, dia perlu mengedarkan energi batinnya selama jangka waktu tertentu. Jadi, meski pergelangan tangannya dicengkram, dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia menggunakan pelecehan untuk mengganggu aktifasi kekuatan batin lawan. Ini karena dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu adalah iblis tidak bermoral yang menggunakan segala macam metode jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling dia takuti adalah kematian. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan mentolerirnya. Itu sebabnya dia berani bertaruh dengan lawannya. Benar saja, pria berjubah hitam itu benar-benar ketakutan. Dia menggunakan tangannya untuk memblokir. Luo Yunjue memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman lawan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk bertukar pukulan dengan lawan. Dalam waktu singkat, keduanya bertukar beberapa lusin pukulan. Pada saat ini, keduanya secara bersamaan menginjak tanah dan sekali lagi melangkah ke udara, terbang, dan bertukar pukulan. Bayangan ilahi tanpa batas. Ketika keduanya mendarat di tanah, Luo Yunjue akhirnya menggunakan keterampilan King Gong miliknya. Dia melompat dan melayang ke udara, menyerang pria berjubah hitam dari atas. Luo Ping dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas dari jauh bahwa ada delapan Luo Yunjue yang terus-menerus menyerang pria berjubah hitam itu. Namun ketujuh sosok itu kabur dan bergerak cepat, seolah-olah bisa tertiup angin kapan saja. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka King Gong lawannya begitu hebat. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, dia sebenarnya bisa terbagi menjadi tujuh bayangan setelahnya. Termasuk dirinya sendiri, ada total delapan sosok yang menyerang dari arah berbeda pada saat bersamaan, memaksanya menjadi bingung. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luo Yunjue juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Membagi menjadi tujuh bayangan sudah menjadi batasnya. Setiap bayangan membutuhkan dukungan kekuatan batin agar tidak bubar. Memisahkan menjadi tujuh bayangan pada saat yang sama sudah menghilangkan 40 persen kekuatan batinnya. Meskipun 40 persen kekuatan batinnya tidak seberapa, pertarungan baru saja dimulai dan lawannya bukanlah orang yang sederhana. Semakin banyak kekuatan batin yang dia simpan, semakin besar kemungkinan dia untuk menang. Bayangan ilahi tanpa batas, adalah salah satu keterampilan King Gong terbaik. Dikatakan bahwa ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, satu langkah dapat menciptakan lebih dari 100 bayangan setelahnya. Terlebih lagi, kekuatan setiap bayangan tidak lebih lemah dari aslinya. Itu setara dengan memiliki lebih dari 100 pembantu pada level yang sama. Namun, alam seperti itu mungkin hanya bisa digunakan oleh ahli di atas level Martial Lord karena hanya dengan mencapai level Martial Lord seseorang dapat melepaskan energi sejati dan menyuntikkan energi sejati ke setiap bayangan untuk mencegahnya menyebar. Jadi, tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak kekuatan batin. Misalnya, Luo Yunjue, mampu membagi menjadi tujuh bayangan dengan kekuatan batinnya pada tahap akhir level Martial Lord sudah sangat mengesankan. Ini juga karena kekuatan batinnya jauh lebih dalam daripada orang normal. Jika itu adalah pembudidaya lain dengan level yang sama, paling banyak mereka hanya dapat dibagi menjadi empat. Sebenarnya, bayangan ini tidak benar-benar ada. Hanya saja orang yang menggunakannya terlalu cepat dan meninggalkan bayangan setelah tubuhnya bergerak. Pencipta, bayangan ilahi tanpa batas, bayangan terhormat, juga seorang jenius budidaya yang berbakat dan cerdas. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia menciptakan keterampilan ini dan menjadi terkenal selama jangka waktu tertentu. Kemudian, dia bahkan mengandalkan King Gong ini untuk memasuki peringkat Iblis Bumi Roh Surgawi di enam negara dan menduduki peringkat ke-16 dari 36 Roh Surgawi. Peringkat Iblis Bumi Roh Surgawi dibuat bersama oleh enam negara. Ini memilih 108 ahli terkuat dari enam negara untuk membentuk Roh Surgawi Iblis Bumi. 36 Roh Surgawi pada dasarnya adalah Raja Beladiri Bawaan. 72 Iblis Duniawi sebagian besar adalah Raja Beladiri pasca kelahiran dan sebagian kecil adalah Raja Beladiri. Pemeringkatan berubah setiap 50 tahun dan orang-orang yang menduduki peringkat tersebut dipilih melalui kompetisi nasional yang diselenggarakan bersama oleh enam negara. Untuk, yang terhormat tanpa bayangan, berada di peringkat ke-16 dalam Roh Surgawi, dapat dilihat betapa kuatnya dia. Luo Yunjue juga secara tidak sengaja memperoleh keterampilan ini dan telah mengembangkannya sejak saat itu. Bisa dikatakan itu adalah salah satu keterampilannya yang sempurna. Pria berjubah hitam itu melawan dengan susah payah untuk beberapa saat dan sudah berkeringat deras dan gemetar ketakutan. Ada beberapa kali dia hampir terluka oleh bayangan itu. Tidak mudah baginya untuk mengubah bahaya menjadi keamanan. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan King Gong pihak lain menghabiskan banyak kekuatan batin, dia tidak berani bertarung langsung. Dia juga tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan terluka sebelum kekuatan batin pihak lain habis. Semua kekuatan batin di tubuhnya berkumpul di tangannya. Setelah menyapu dengan kekuatan seribu tentara, pria berjubah hitam itu tiba-tiba melayang ke langit. Tubuhnya berputar cepat dan mengaduk udara di sekitarnya hingga membentuk pusaran air. Ketika dia naik ke ketinggian yang sama dengan Luo Yunjue, kecepatan putarannya hampir berhenti. Tangannya terus-menerus menamparkan ke segala arah dan akhirnya memaksa bayangan Luo Yunjue menghilang. Hanya tubuh aslinya yang tersisa berdiri di sebelah kanannya. Keduanya berhenti pada saat bersamaan. Mereka berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam pihak lain sambil diam-diam memulihkan kekuatan batin mereka. Luo Yunjue telah lama mengendalikan bayangan setelah menyerang dan menghabiskan banyak kekuatan batin. Serangan sombong terakhir pria berjubah hitam itu juga telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan batinnya. Situasi keduanya saat ini bisa dikatakan hampir sama. Sepupu Ping, apakah menurut Anda sepupu Yunjue bisa menang dan membunuh pria berjubah hitam itu? Chen Tong bertanya dengan wajah khawatir. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun sepupu Yunjue memiliki sejumlah besar kisejati dan kekuatan batin yang dalam, dia dapat meledak dengan kekuatan yang melampaui orang biasa. Namun, pria berjubah hitam itu telah berkultifasi lebih lama. Kisejatinya telah lama hilang. Kental dan kemurniannya cukup tinggi. Keahliannya jauh lebih unggul daripada sepupu Yunjue, jadi dia hanya mengonsumsi sedikit kekuatan batin saat menggunakan jurus besar. Jika pertarungannya berlarut-larut, pria berjubah hitam masih memiliki keuntungan. Sepupu Yunjue juga harus mengetahui hal ini, jadi dia menyerang dengan liar sejak awal. Terima kasih telah menonton!